Cersil api di bukit menoreh jelit 310. Namun Sukra itu pun kemudian bangkit sambil berkata aku berharap bahwa pada suatu saat aku dapat berbuat sesuatu. Tentu Sukra, jawab gelagah putih. Sukra berpaling memandang gelagah putih. Tetapi tidak seperti biasanya. Gelagah putih nampak bersungguh-sungguh. Bahkan kemudian katanya, asal kau bersungguh-sungguh, maka kau akan dapat berbuat sesuatu. Tetapi Sukra itu justru bertanya, apakah aku kurang bersungguh-sungguh? Sekarang kau memang bersungguh-sungguh. Tetapi maksudku, bahwa kau akan bertahan untuk waktu yang panjang. Bahkan dari tahun ke tahun, aku akan bertahan untuk waktu yang lama. Sebelum aku mampu berbuat sesuatu bagi tanah perdikan ini, aku tidak akan berhenti berlatih. Kau harus berdoa untuk itu. Sukra mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguknya. Aku akan mencoba untuk itu. Titik Sukra pun kemudian melangkah pergi. Ketika ia sampai di belakang dapur, diraihnya kapak kecilnya untuk membelah kayu bakar. Sementara gelagah putih pun kemudian bangkit pula dan melangkah mengitari halaman. Gelagah putih kemudian telah pergi ke dapur pula. Namun demikian ia sampai di pintu, dilihatnya Kijaya Raga telah melangkai telundak pintu itu sambil menjenjing cangkul. Kijaya Raga akan pergi kemana? Seharusnya tadi pagi-pagi aku membuka pematang untuk mengairi sawah di simpang empat dekat gelgumuk kecil itu. Sekarang Kijaya Raga akan pergi ke sawah bertanya gelagah putih. Kasihan tanaman yang menjadi kehasan itu tetapi Kijaya Raga tentu masih letih. Kijaya Raga tersenyum. Katanya, aku sudah beristirahat cukup lama. Bukankah di sawah aku tidak akan berbuat apa-apa kecuali membuka pematang untuk mengalirkan air? Kemudian selanjutnya aku hanya tinggal menungguinya saja. Tanda pisah N. Dari dapur terdengar suara sekar mirah, aku juga sudah minta agar besok saja sawah itu dialiri. Atau barangkali Sukra dapat pergi untuk hari ini. Tanda petik. Tetapi Kijaya Raga tersenyum. Katanya biarlah aku pergi ke sawah. Di rumah aku juga hanya merenung. Bukankah lebih baik aku berada di sawah menunggui air sambil tiduran di gubuk? Gelagah putih pun tersenyum sementara raraulan bertanya di tengah hari nanti, Kijaya Raga akan pulang atau Sukra harus membawa kiriman ke sawah? Sebelum tengah hari aku akan pulang, jawab Kijaya Raga. Demikianlah, maka Kijaya Raga pun segera berangkat ke sawah sambil memanggul cangkul. Meskipun orang tua itu semalam suntuk tidak tidur dan bahkan telah terlibat dalam pertempuran yang sengit, namun ia masih tetap nampak segar. Setelah mandi, minum-minuman hangat, wajah Kijaya Raga itu nampak terang. Meskipun ia tidak dapat menghindari garis-garis umurnya, namun ternyata dukungan wadaknya masih tetap utuh. Demikianlah, seisi rumah itu masih tetap melakukan tugas mereka sehari-hari sebagaimana hari-hari yang lain. Namun raraulan hari itu tidak pergi berbelanja. Kecuali masih ada persediaan kebutuhan dapur, ia dapat memetik daun kacang panjang, so dan keroto di kebun belakang. Di barak, Agung Sedayu juga melakukan tugas-tugasnya seperti biasa, sehingga tidak ada kesan bahwa semalam suntuk ia tidak tidur dan bahkan bertempur di tepian Kali Praga. Di sore hari, di saat-saat sebagaimana hari-hari sebelumnya Agung Sedayu melarikan kudanya pulang. Jika kudanya berlari lebih kencang dari hari-hari yang lain, karena Agung Sedayu masih memikirkan luka-luka di tubuh Sekar Mirah. Nampaknya Sekar Mirah menjadi sedikit manja, sehingga ia menunggu Agung Sedayu pulang untuk mengganti obat-obat yang melekat di tabuhnya. Menjelang senja, maka seisi rumah itu duduk berkumpul di ruang dalam. Minuman hangat masih mengepul. Sambil meneguk, mereka masih memperbincangkan orang-orang yang mengaku saudara seperguruan Sekar Mirah itu. Apakah aku bersalah, bahwa aku tidak membunuhnya bertanya Sekar Mirah tiba-tiba? Tidak, jawab Agung Sedayu Nyi Duwani sudah menyerah. Menurut paugeran para prajurit pun tidak dibenarkan membunuh lawan yang sudah menyerah dan tidak berdaya. Tetapi para prajurit akan menawan lawan-lawannya yang menyerah desis Sekar Mirah. Tetapi langkahmu sudah benar, sahutki jaya raga seandainya orang itu mendendam, itu adalah urusannya. Semakin kerdil jiwa seseorang, maka, dendam semakin tebal melapisi dinding jantung uya. Namun orang yang hidupnya dibayangi oleh dendam yang tidak berkeputusan, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Sementara itu gelagah putihlah yang berdesis, tetapi bagaimanapun juga kita tidak boleh mengabaikan dendam yang menyala di hati mereka. Ya, Agung Sedayu lah yang menyaut. Kita memang harus selalu berhati-hati. Tetapi betapapun hitamnya hati seseorang, namun tentu masih ada percikan-percikan sinar terang di dalamnya. Seandainya dendam itu menyala di hati, perlakukan yang pernah dialaminya tentu akan mempengaruhinya sikapnya kemudian. Tetapi bagaimana menurut Kakang, sikap Sabalintang agaknya hatinya memang sekeras, batu. Memang. Mungkin seorang telah membunuh tunas kata-kata nuraninya. Sendiri. Tetapi mudah-mudahan Kisabalintang pun sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang jernih di hari-hari mendatang. Sebagai pemegang tongkat, maka ia tentu akan berusaha menegakkan wibawanya dengan care apapun juga. Tetapi Kisabalintang telah melihat kenyataan, bahwa Nyilurah Agung Sedayu pantas untuk memegang tongkat kepemimpinan dari perguruannya, Sahut Kijaya Raga. Kisabalintang akan dapat menghasut saudara-saudara seperguruannya, berkata gelagah putih kemudian. Kau yakin, bahwa ia memang saudara seperguruan Sekar Mirah sehingga ia berhak untuk merencanakan pembangunan kembali perguruan itu bertanya Agung Sedayu. Gelagah putih terdiam tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun berkata tetapi bagaimana tongkat itu dapat jatuh ke tangan Kisabalintang tetap menjadi sebuah pertanyaan. Ya, itu merupakan satu pekerjaan tersendiri untuk mengetahuinya. Pada satu saat, aku akan menemui Kakang Untara. Tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mumpung tidak ada tugas-tugas berat bagi para prajurit dari pasukan khusus sehingga aku akan dapat meninggalkannya beberapa hari. Aku ikut bersama Kakang, desis gelagah putih pun agak ragu. Agung Sedayu tertawa. Katanya, apakah kau sudah sangat rindu kepada ayahmu? Baiklah kita bicarakan pada saatnya. Tetapi yang penting justru Mbokayu Sekar Mirah. Persoalannya adalah persoalan perguruannya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berdesis, ya, sangat penting bagi Mbokayu. Tetapi seandainya aku dapat ikut. Dan, aku ditinggal, sendiri desis Rara Wulan. Agung Sedayu tertawa. Sementara itu Sekar Mirah pun tersenyum sambil berkata, tidak. Tentu tidak. Rara. Bukannya aku menjadi ketakutan. Tetapi rumah ini tentu akan menjadi sepi. Ki Jaya Raga tentu akan lebih banyak berada di sawah. Sukra lebih senang menunggui peliridannya. Kau tidak akan sendiri, berkata Gelagah putih. Kemudian mungkin kau juga ingin menempuh sebuah perjalanan, Rara. Tanda pisah N. Sudahlah potong Agung Sedayu, kita akan membicarakannya kemudian. Yang penting sekarang, kita harus tetap berhati-hati dimanapun kita berada. Tetapi wajah Rara Wulan sudah terlanjut menjadi buram. Sekar Mirah lah yang kemudian berkatanah, Rara. Kita sekarang menyiapkan makan malam. Rara Wulan pun kemudian bangkit pula. Sementara itu, Senja pun telah turun. Sukra mulai sibuk menyalakan lampu minyak. Di ruang dalam, di pendapa, dapur gandok, di serambi dan beberapa tempat yang lain. Sedangkan Sekar Mirah dan Rara Wulan mulai menyiapkan makan dalam di dapur. Sementara itu, di ruang dalam, Agung Sedayu, Kijaya Raga dan Gelagah putih masih berbincang tentang sekelompok orang yang mengaku saudara-saudara seperguruan Sekar Mirah itu. Namun berapa saat kemudian, maka mereka pun telah duduk lagi dalam satu lingkaran, termasuk Sekar Mirah dan Rara Wulan untuk makan malam. Malam itu seisi rumah itu pun telah tidur dengan nyenyak. Sebenarnya bahwa mereka merasa letih dan mengantuk. Apalagi Sekar Mirah yang di tubuhnya masih terdapat beberapa buah luka. Sementara itu Gelagah putih pun masih belum pulih sepenuhnya. Sukra yang mengetahui bahwa seisi rumah itu sedang letih, telah melakukan latihan sendiri tanpa mengganggu Gelagah putih. Dengan tekunia mengulangi unsur-unsur gerak yang pernah diajarkan oleh Gelagah putih. Berulang kali, sehingga keringatnya membasahi seluruh tubuhnya. Sukra itu tidak menghiraukan kawan-kawannya yang memanggilnya untuk bermain sembunyi-sembunyian ketika bulan naik di atas Cakrawala di sebelah timur. Baru menjelang tengah malam Sukra berhenti berlatih. Ketika ia keluar dari sanggar, ia masih mendengar suara kawan-kawannya yang bermain main. Namun Sukra sudah merasa letih, sehingga ia tidak tertarik lagi untuk ikut bermain. Setelah keringatnya agak kering, Sukra telah pergi ke pakiwan, membersihakan diri, kemudian pergi ke biliknya. Seperti yang lain pun, Sukra yang letih itu pun telah tidur dengan neinyaknya. Pagi-pagi benar seisi rumah itu sudah terbangun. Tubuh mereka terasa menjadi semakin segar. Gelagah putih merasa, bahwa segala galanya sudah menjadi pulih kembali. Sementara luka-luka Sekar Mirah pun sudah menjadi semakin baik. Sedangkan kekuatan Sekar Mirah rasa-rasanya telah menjadi utuh pula. Karena itu, maka mereka segera melakukan kewajiban mereka dengan baik-baiknya. Seperti biasanya, ketika matahari mulai naik, maka Agung Sedayu pun telah melarikan kudanya menuju ke barak prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Namun pagi itu Agung Sedayu terkejut. Dua orang lurah prajurit utusan Kipatih Mandaraka telah berada di baraknya. Agung Sedayu pun kemudian telah menemui mereka di sebuah ruangan yang khusus. Kedua utusan itu ingin berbicara dengan Agung Sedayu tanpa ada orang lain, meskipun mereka para pembantu Agung Sedayu di barak itu. Nampaknya ada sesuatu yang penting desis Agung Sedayu. Ya, sedikit penting, jawab salah seorang dari keduanya. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah duduk bertiga di sebuah ruangan yang khusus sehingga pembicaraan mereka tidak ada dapat didengarkan oleh siapun yang tidak berada di dalam ruangan itu. Kilurah Agung Sedayu berkata salah seorang dari kedua orang utusan itu, Kilurah dipanggil menghadap Kipatih Mandaraka. Apakah ada masalah yang penting bagi pasukan khusus di Tanah Perdikan ini? Bukan tentang pasukan khusus ini Kilurah jadi. Tentang apa? Sebaiknya Kilurah berbicara langsung dengan Kipatih. Barangkali kau mendengar serba sedikit persoalan apa yang akan diperintahkan oleh Kipatih. Aku tidak pas di Kilurah. Tetapi yang aku dengar serba sedikit adalah kebangkitan sebuah perguruan yang pernah hidup dan besar di jaman kuasa Haria Penangsang di Jipang. Jantung Agung Sedayu berdesis. Sementara utusan itu berkata, sejak Haria Penangsang terbunuh, kemudian Kipatih Mantahun dan para pengikutnya, perguruan itu seakan-akan telah menjadi pecah dan berserakan. Kini tiba-tiba tercium oleh para petugas Sandi, usaha untuk membangkitkan kembali perguruan itu. Ada usaha untuk mengumpulkan murid-murid atau siapapun yang mempunyai kaitan dengan perguruan itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi jantungnya serasa berdesar semakin cepat. Sementara itu, utusan itu pun berkata, tetapi mungkin aku keliru, Kilurah. Karena itu, sebaiknya Kilurah menghadap dan akan mendapat penjelasan langsung dari Kipatih Mandaraka. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, ya, aku akan segera menghadap. Tetapi apakah Kipatih tidak memberikan waktu kepadaku? Kapan aku harus menghadap? Besok, Kilurah. Jika tugas-tugasmu di sini dapat kau tinggal, maka besok Kipatih menunggumu di Kepatihan. Besok aku akan menghadap Kipatih di Kepatihan. Terima kasih. Nanti aku akan menyampaikan kesediaan Kilurah untuk menghadap besok. Hari itu juga kedua utusan itu kembali ke Mataram. Dalam keterangan mereka yang masih belum dapat dipastikan kebenarannya, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sedang berusaha membangunkan kembali perguruan itu sedang menghubungi orang-orang terpenting dari perguruan mereka. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang terpenting itu bertanya Agung Sedayu? Memang tidak begitu jelas. Tetapi para petugas Sandi itu mengatakan bahwa ada semacam ciri kepemimpinan dari perguruan itu. Apakah hujud dari ciri itu bertanya Agung Sedayu pula? Tongkat baja putih. Debar jantung Agung Sedayu menjadi semakin cepat berdetak di dalam dadanya. Tetapi ia tidak bertanya lebih banyak lagi. Besok ia akan mendengar langsung dari Kipatih Mandaraka tentang usaha kebangkitan sebuah perguruan. Hari itu Agung Sedayu lebih banyak merenungi keterangan kedua utusan Kipatih Mandaraka itu. Agung Sedayu hampir yakin bahwa yang dimaksud oleh Kipatih Mandaraka itu adalah perguruan yang sedang dirintis kebangkitannya oleh Kisabalintang. Namun jika itu benar, maka agaknya akan menyangkut Sekar Mirah pula. Sekar Mirah adalah salah seorang di antara mereka yang memiliki tongkat, ciri dari perguruan yang mengalir dari kepatian Jipang itu. Namun Agung Sedayu masih belum berniat untuk membicarakannya dengan istrinya. Ia ingin berbicara lebih dahulu dengan Kipatih Mandaraka. Meskipun demikian, Agung Sedayu sudah mulai memikirkan sikap yang sebaiknya diambil oleh Sekar Mirah. Ketika Agung Sedayu kemudian pulang ke rumahnya, maka yang disampaikan kepada Sekar Mirah dan orang-orang seisi rumahnya adalah perintah Kipatih untuk menghadap. Persoalan apa yang akan dibicarakannya, Kakang bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu menggeleng, katanya, aku belum tahu, Mirah. Dan besok Kakang akan pergi ke Mataram bertanya Sekar Mirah pula. Ya Agung Sedayu mengangguk. Sendiri bertanya gelagah putih. Agung Sedayu menggeleng. Katanya aku akan pergi bersama dua orang pembantuku. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Agaknya ia ingin untuk dapat ikut bersama Agung Sedayu ke Mataram. Tetapi Agung Sedayu memang tidak mengajaknya. Justru karena gelagah putih dikenal dengan baik oleh Kipatih, maka gelagah putih tentu akan diperkenankan untuk mendengarkan. Pembicaraannya dengan Kipatih itu. Meskipun gelagah putih sudah bersikap cukup dewasa, tetapi jika persoalannya benar menyangkut Sekar Mirah, mungkin gelagah putih mempunyai sikap sendiri. Selebihnya, gelagah putih harus ikut menjaga keselamatan keluarga jika kisah balintang menjadi kehilangan kendali dan datang kembali ke rumah itu. Di keesokan harinya, Agung Sedayu berangkat ke Barak lebih pagi dari kebiasannya. Ia telah mentitipkan rumah dan isinya kepada Kijaya Raga. Nampaknya kisah balintang memang seorang yang keras kepala berkata Agung Sedayu. Baiklah, Kilurah, Sahut Kijaya Raga, kami yang kau tinggal di rumah akan saling menjaga. Demikianlah, maka Sekar Mirah, Kijaya Raga, Gelagah putih dan Raraulan telah melepaskan Agung Sedayu di regol halaman. Sukra pun ikut pula bersama mereka justru berdiri di paling depan. Agung Sedayu sempat menepuk bahu anak itu sambil berkata, Jangan terlalu banyak bermain di sungai, Sukra. Nanti kulitmu menjadi bersisik. Sukra mengerutkan dahinya. Katanya, bagus. Karena itu, maka kau tidak akan menjadi bertambah hitam. Sukra tidak menjawab. Gelagah putihlah yang kemudian berkata, Sukra sudah memberikan peliridannya kepada kawannya. Tidak aku berikan kepada kawanku, Sukra ternyata telah membantah. Jadi bertanya Gelagah putih. Aku hanya meminjamkannya untuk waktu yang tidak terbalas. Gelagah putih tertawa. Katanya, ya, dipinjamkan kepada kawannya untuk waktu yang tidak terbatas. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun telah meninggalkan regol rumahnya menuju ke barak. Dari baraknya, Agung Sedayu akan langsung pergi ke Mataram. Di sepanjang jalan, Agung Sedayu sempat merenungi persoalan yang akan dihadapinya jika benar apa yang dikatakan oleh kedua utusan Kipatih Mandaraka. Tetapi kenapa aku yang dipanggil oleh Kipatih bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri? Agung Sedayu tidak tahu jawabnya. Tetapi hal itu sangat menggelisahkannya. Kenapa Kipatih Mandaraka tidak memanggil kakaknya, untara yang memimpin sebuah pasukan yang besar di Jatianom? Tidak pula para senapati yang lain, yang pangkat dan kedudukannya lebih tinggi dari sekedar seorang lurah prajurit. Untaralah yang pernah menghancurkan sisa-sisa pasukan Jipang di sekitar Jatianom, yang dipimpin oleh seorang perwira Jipang yang tangguh. Toh Patih yang juga bergelar Macan Kepatihan. Salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan yang besar. Yang diturunkan antara lain oleh seorang yang ilmunya jarang ada duanya. Kipatih Mandaraka dari Jitpang pada saat haria penangsang berkuasa. Namun debar di jantung Agung Sedayu itu menjadi semakin cepat berdentang di dadanya. Seorang lagi yang memiliki tongkat kepemimpinan adalah saudara muda seperguruan Kipatih Mandaraka mengetahui bahwa istriku adalah salah seorang dari mereka yang mewarisi ilmu dari perguruan yang telah pecah dan yang kemudian akan dibangkitkan lagi itu? Namun Agung Sedayu akan dapat menceritakan apa yang baru saja dialami oleh Sekar Mirah. Perang tanding melawan seorang perempuan yang bernama Nyidwani. Seorang yang ingin merebut tongkat baja putih itu dari tangan Sekar Mirah. Sudah tentu bahwa dengan serasang tongkat baja putih di tangan Kisabalintang dan Nyidwani, mereka akan lebih mudah mempengaruhi orang-orang yang merasa dirinya terkait oleh perguruan yang telah pernah pecah berserahkan itu sepeninggal Kipatih Mandaraka. Tetapi Agung Sedayu tidak berangan-angan lebih banyak lagi. Di hadapannya adalah gerbang barak pasukan khusus prajurit Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Apostrofe. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun telah berada di dalam baraknya. Dua orang prajurit pilihan yang ditunjuknya telah siap pula untuk berangkat ke Mataram bersama Dengav Agung Sedayu yang mendapat perintah untuk menghadap Kipatih Mandaraka. Setelah memberikan beberapa pesan kepada seorang yang dipercaya untuk mewakilinya selama Agung Sedayu pergi, maka ia pun segera bersiap untuk berangkat. Menurut rencana, kami akan pulang hari ini, berkata Agung Sedayu kepada pembantunya yang dipercayainya mewakilinya memimpin isi barak itu, tetapi segala sesuatunya tergantung pada keadaan. Jika diperlukan, maka aku akan bermalam di Mataram. Demikianlah, maka sejenak kemudian, selagi panas matahari belum menggatalkan kulit, Agung Sedayu telah memacu kudanya bersama tiga orang pengawalnya menuju ke Mataram. Beberapa saat lamanya mereka menyusuri jalan-jalan di tanah perdikan menoreh. Sinar matahari pagi memang agak menyelaukan macu mereka, karena mereka berkuda ke arah timur. Ketika mereka sampai di tepian, ternyata beberapa buah raki telah hilir mudik membawa orang-orang yang menyeberang dari barat ke timur dan dari timur ke barat. Beberapa orang di antara mereka menuntun kuda beban yang membawa hasil bumi mereka ke pasar. Yang lain membawa hasil kerajinan tangan. Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya harus menunggu beberapa saat lamanya, sebelum mereka mendapat kesempatan untuk naik ke atas sebuah rakit yang baru mendarat di sisi barat serta menurunkan penumpangnya. Demikian mereka sampai di seberang sebelah timur, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka, kuda-kuda mereka pun segera berlari pula langsung menuju ke Mataram. Kita langsung pergi ke kepatian, berkata Agung Sedayu demikian mereka memasuki pintu gerbang kota. Sementara itu, matahari sudah menjadi semakin tinggi. Jalan-jalan nampak ramai. Orang berlalu lalang sementara satu-dua orang berkuda lewat. Mereka melintas dengan kecepatan yang terkendali. Apalagi di jalan-jalan simpang. Meskipun demikian ada juga satu-dua orang yang berkuda tanpa menghiraukan keselamatan orang lain dengan melarikan kuda mereka kencang-kencang meskipun di jalan yang terhitung ramai. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya itu pun langsung menuju ke kepatian. Mereka berhenti di pintu gerbang dan berloncatan turun. Kemudian mereka menuntun kuda mereka memasuki halaman. Dua orang prajurit yang bertugas menghentikan mereka. Namun ketika mereka melihat bahwa orang itu adalah Ki Lurah Agung Sedayu dan pengawalnya, maka prajurit itu pun segera mempersilahkannya masuk. Seorang Lurah Prajurit yang berada di Seramli Gandok sebelah barat mempersilahkan Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya duduk menunggu. Ki Lurah akan menyampaikan kepada Ki Patih, bahwa Ki Lurah Agung Sedayu telah datang. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu pun telah diterima oleh Ki Patih di Seramli samping menghadap kelongkangan di belakang pintu seketeng. Sementara itu dua orang prajurit yang mengawalnya menunggu di Seramli tempat para prajurit bertugas. Dengan nada dalam Ki Patih itu pun berkata, sudah agak lama kita tidak bertemu, Ki Lurah. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk hormat sambil menyahut, ya, Ki Patih. Sudah agak lama aku tidak menghadap Ki Patih. Kau tentu sibuk, Agung Sedayu. Aku telah mendengar laporan, bahwa kau sedang berusaha meningkatkan kemampuan prajurit-prajuritmu. Bahkan ada beberapa orang yang kau telik secara pribadi, sehingga mereka akan menjadi prajurit pilihan. Bukankah itu memang tugasku, Ki Patih? Ki Patih Mandaraka tersenyum. Katanya, nah, kali ini ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu, Ki Lurah. Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat pula sambil berdesis ya, Ki Patih. Tanda petik, Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Katanya barangkali kau juga sudah mendengar Agung Sedayu, bahwa para petugas Sandi telah mencium adanya satu usaha untuk menghimpun kembali sebuah perguruan yang telah pecah bersamaan dari terbunuhnya Ki Patih Mantahun dari Jipang. Dan kemungkinan disusul oleh seorang senapati Jipang yang pilih tanding, toh patih yang bergelar mancan ke patihan? Dua orang utusan Ki Patih telah menyinggungnya, meskipun hanya sekilas, karena meluncur keterangan mereka, mereka pun belum tahu secara pasti, apa yang telah terjadi dengan perguruan itu. Ya, demikian aku mendengar laporan tentang usaha itu, maka kau pun segera memanggilmu. Ya, Ki Patih, perintah apakah yang harus aku lakukan? Tanda pisah N. Aku belum akan memberikan perintah apa-apa. Agung Sedayu. Aku baru akan membicarakan persoalannya. Agung Sedayu mengangguk hormat pula. Ki Lurah, berkata Ki Patih Mandaraka kemudian menurut laporan para petugas Sandi, perguruan Kedung Jati yang besar itu, akan bangkit kembali. Meskipun Ki Patih Mantahun dan saudara seperguruannya, Ki Sumangkar sudah tidak ada, tetapi berapa orang murid dari perguruan itu, merasa terpanggil untuk menyusul kembali perguruan Kedung Jati. Agung Sedayu tidak menjawab. Kepalanya tertunduk, sementara jantungnya menjadi berdebaran. Ki Lurah, sebaiknya aku berkata berterus terang. Aku sudah tahu, bahwa pada perguruan itu terdapat ciri kepemimpinan yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap mereka yang merasa terkait dan berkepentingan dengan perguruan itu. Jantung Agung Sedayu menjadi semakin berdebaran. Sementara Ki Patih berkata selanjutnya, dan aku pun telah mengetahuinya, bahwa salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati itu adalah istri Ki Lurah. Agung Sedayu memang tidak ingin menyembunyikan kenyataan itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun berkata ya, kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Tongkat itu diterimanya dari gurunya, Ki Sumangkar. Saudara seperguruan Ki Patih Mantaun. Karena itu, Ki Lurah. Maka aku ingin membicarakan persoalan ini dengan Ki Lurah sebelum aku mengambil keputisan untuk melakukan sesuatu. Panembahan Senapatipun sependapat, bahwa aku harus berbicara dengan Ki Lurah lebih dahulu. Jika sebelum aku mendapat penjelasan dari Ki Lurah, ada orang lain yang mendapat tugas untuk menyelesaikan persoalan ini, aku takut terjadi salah paham dengan istri Ki Lurah. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Patih. Memang pernah terjadi sesuatu dengan istriku sehubungan dengan rencana beberapa orang untuk menghimpun dan membangunkan kembali perguruan Kedung Jati itu. Tanda petik. Apa yang pernah terjadi, Ki Lurah? Tanda petik. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang pernah terjadi dengan istrinya. Kedatangan beberapa orang yang ingin menyerapnya ke dalam satu pertemuan untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati itu. Agung Sedayu pun telah menceritakan bahwa justru telah terjadi perang tanding antara istrinya Danyi Duani. Bahkan dalam perang tanding itu kemudian telah terjadi persoalan baru sehingga perang tanding itu pun akhirnya menjadi meluas. Seorang di antara orang-orang yang mendatangi istrinya itu telah terbunuh. Ki Patih mendengarkan laporan Agung Sedayu dengan sungguh-sungguh. Namun kemudian ia pun bertanya, jika pertemuan itu diselenggarakan di Tanah Perdikan, apakah Nyilurah bersedia untuk menjadi salah seorang pemimpin dari susunan perguruan yang bangkit kembali itu? Jika pertemuan itu dilakukan di Tanah Perdikan, serta istriku mampu menanamkan pengaruhnya, maka ia akan dapat memberikan arah kepada perguruan yang baru itu. Namun ternyata maksud mereka tidak demikian, berkata Ki Patih, mereka justru ingin mengambil tongkat itu dari tangan istrimu. Ya, Ki Patih. Kilurah Agung Sedayu berkata Ki Patih kemudian biarlah aku melengkapi keteranganku. Menurut pendengaran para petugas Sandi, maka kebangkitan perguruan Kedung Jati itu, bukan sekedar kebangkitan sebuah perguruan. Maksud Ki Patih tanda tanya. Sebagian besar dari penggeraknya adalah mereka yang menganggap bahwa penembahan Senapati tidak berhak memimpin Mataram yang tumbuh semakin besar. Jantung Agung Sedayu berdebar semakin cepat. Namun Ki Patih Mandaraka itu pun berkata, tetapi aku yakin, bahwa di antara mereka tidak termasuk Nyilurah Agung Sedayu. Aku percaya akan kesetiaan keluarga Kilurah. Agung Sedayu tidak menyaut. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Kilurah, berkata Ki Patih Mandaraka, justru karena Nyilurah termasuk salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati itu, maka aku akan minta kepadamu untuk menelusuri rencana kebangkitan dari perguruan itu. Kami akan melakukan sejauh kemampuan kami, Ki Patih. Sayang, bahwa benturan itu sudah terjadi pada langkah pertama dari rencana itu. Mungkin orang yang menamakan diri Sabalintang itu tidak akan menghubungi istrimu kembali. Dendamnya masih menyala di hatinya. Ya, jika orang itu datang, tentu untuk mencari kesempatan membalas dendam. Bukan untuk berbicara tentang rencana-rencana yang akan dilakukannya. Meskipun demikian, Ki Patih. Jika Ki Patih memang memerintahkan kepada kami, maka kami akan berusaha. Meskipun kami tidak memastikan diri untuk dapat menguak sampai tuntas, namun setidak-tidaknya keterangan-keterangan yang kami dapatkan, akan melengkapi laporan para petugas Sandi. Ki Patih mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya tetapi mungkin terjadi, bahwa penelusuan para petugas Sandi akan sampai juga kepada Nyi Lurah Agung Sedayu. Karena itu, maka pada saatnya aku ingin mengatur agar tidak terjadi salah paham antara petugas Sandi dengan Nyi Lurah Agung Sedayu. Aku percaya, bahwa Ki Lurah akan dapat mengendalikan Nyi Lurah. Bukan saja karena Ki Lurah memiliki kelebihan dari Nyi Lurah, sehingga Nyi Lurah tidak berani bergerak. Tetapi lebih dari itu, Ki Lurah dapat mengendalikan Nyi Lurah dari segi keyakinan, bahwa usaha untuk membangkitkan kembali perguruan itu dengan tujuan menentang usaha mataram untuk mempersatukan daerah yang luas di tanah ini adalah satu langkah yang salah. Agung Sedayu mengangguk hormat. Ia sadar, bagaimanapun juga ada kecurigaan Ki Patih terhadap istrinya, sehingga Ki Patih telah membebankan tugas kepadanya untuk mengendalikan Sekar Mirah. Dengan nada dalam Agung Sedayu itu pun berkata, Ki Patih, aku akan berusaha sejauh dapat aku lakukan untuk mengendalikan Sekar Mirah. Tetapi peristiwa yang terjadi kemarin malam itu pun satu pertanda, bahwa Sekar Mirah tidak mudah untuk dapat dibujuk dan kemudian diperalat mereka. Bahkan mungkin mereka memperhitungkan kemungkinan untuk menyingkirkan Sekar Mirah, kemudian menguasai baja putihnya. Ya, menurut cerita Ramu, agaknya mereka memang berniat demikian. Tetapi setelah usaha itu gagal, mungkin mereka akan mempergunakan kera lain. Mereka akan dapat memakai kera yang lebih halus dari sebuah perang tanding. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, kemungkinan itu memang ada Ki Patih. Namun aku berjanji untuk mengendalikannya. Nah, Agung Sedayu. Hal inilah yang ingin aku sampaikan kepadamu. Pada waktu yang tidak terlalu lama, aku akan memanggilmu lagi. Kita akan berbicara dengan para petugas Sandi, agar tidak terjadi kesalahpahaman itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kami menunggu perintah, Ki Patih. Istriku akan melakukan apa saja serta bekerja bersama para petugas Sandi. Bahkan seluruh keluarga ku. Jika benar ada usaha untuk mengguncang kekuasaan Mataram, maka adalah tugas kami untuk melawan. Tanda pisah N. Ki Patih tersenyum. Katanya, sudah banyak yang kau lakukan bagi Mataram, Agung Sedayu. Panembahan Senapati pun mengenalmu sejak masa mudanya. Karena itu, maka aku dan Panembahan Senapati tidak mempunyai alasan untuk tidak mempercayaimu. Agung Sedayu mengangguk hormat sambil menyahut terima kasih, Ki Patih. Aku akan menjunjung tinggi kepercayaan ini. Tentu saja dalam batas-batas kemampuanku. Tanda pisah N. Kau juga adik seorang Senapati pilihan yang memimpin sebuah pasukan yang besar di Jatianom. Itu dapat menambah keyakinan kami, bahwa kau tidak akan pernah bergeser dari garis perjuanganmu. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun terasa betapa ia masih harus berpegangan nama kakaknya, untuk mendapat kepercayaan dari Ki Patih Mandaraka, meskipun ia sudah berbuat apa saja bagi Mataram. Tetapi Agung Sedayu tidak menjadi sakit hati. Ia tidak dapat menyingkir dari kenyataan, bahwa istrinya adalah salah seorang murid dari perguruan yang pernah berkiblat pada kadipatan Jipang semasa haria Jipang berkuasa. Nampaknya permusuhan yang saat itu menyala antara Jipang dan Pajang, asapnya masih saja mengepulu untuk waktu yang panjang, sehingga pusat pemerintahan telah berpindah dari Pajang ke Mataram. Dalam pada itu, Ki Patih pun kemudian berkata, Baiklah, Agung Sedayu. Kau sudah mendapat kegambaran dari persoalan yang sedang kita hadapi. Sebenarnya kita berharap, bahwa setelah peristiwa Patih, Mataram akan dapat menjadi tenang. Tetapi tiba-tiba saja ada persoalan yang menggelitik yang tidak dapat kita abaikan. Agung Sedayu hanya dapat mengangguk dan mengiakan. Katanya, mudah-mudahan kita akan segera dapat mengatasinya, Ki Patih. Selama ini Mataram sudah berhasil mengatasi persoalan-persoalan rumit yang dihadapinya. Mudah-mudahan persoalan yang timbul ini tidak lebih berat dari yang pernah dihadapi Mataram sebelumnya. Ki Patih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Ya, agaknya persoalan ini memang tidak seberat yang pernah kita hadapi. Tetapi justru karena sifatnya yang berbeda, maka kita pun harus mempunyai keruk yang berbeda pula untuk menghadapinya. Ya, Ki Patih. Yang kita hadapi sekarang adalah lawan di bawah permukaan. Kita tidak segera dapat melihat siapakah lawan kita dan di mana mereka berada. Dari mana mereka akan menyerang, serta sasaran yang manakah yang mereka pilih. Ya, Ki Patih. Meskipun demikian, kita yakin bahwa kita akan dapat mengatasi persoalan ini. Bahkan kita berharap, bahwa persoalan ini tidak mengguncang ketenangan tata kehidupan Mataram yang sudah semakin mapan. Ya, Ki Patih, Agung Sedayu mengangguk dalam-dalam. Baiklah, Agung Sedayu, berkata Ki Patih, persoalan kita sudah selesai untuk kali ini. Tetapi aku akan memanggilmu lagi pada kesempatan yang lain. Aku pun minta agar kau dapat memberikan laporan yang ada hubungannya dengan usaha kebangkitan perguruan Kedung Jati itu. Setiap keterangan akan dapat menambah bahan untuk mencari pemecahannya. Ya, Ki Patih. Namun untuk sementara, persoalan ini masih merupakan persoalan yang sangat terbatas. Hanya pembantu-pembantuku yang terpercaya yang mendengarnya, termasuk kedua orang utusanku yang memanggilmu kemarin. Kau pun harus ikut menjaga, agar persoalan ini tidak tersebar. Jika usaha kita untuk mengikuti jejak mereka dapat mereka ketahui, maka mereka akan menjadi semakin berhati-hati. Baik, Ki Patih, aku akan menjaga bahwa hal ini tidak akan menebar sampai keluar lingkungan keluarga ku. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan untuk menangani persoalan ini. Ki Patih, berkata Agung Sedayu kemudian, aku mohon izin, agar keluarga ku diperkenankan untuk ikut menelusuri jejak mereka yang berusaha membangkitkan kembali perguruan yang pernah besar di bawah kepemimpinan Ki Patih mentahun serta Toh Patih yang bergelar macan kepatihan itu. Aku tidak berkeberatan. Agung Sedayu, tetapi tidak sejak sekarang, sudah aku katakan, bahwa aku akan memanggil beberapa orang pemimpin dari Prajurit Sandi. Aku ingin membicarakan, apa yang sebaiknya kita lakukan, agar tidak terjadi salah paham. Agung Sedayu mengangguk sambil menyahut ya, Ki Patih. Nah, aku kira tidak ada lagi yang harus kita bicarakan hari ini, Agung Sedayu. Namun kau tidak perlu tergesa-gesa pulang. Masih ada waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang lain. Sementara itu biarlah disuguhkan hidangan bagaimu. Terima kasih, Ki Patih. Biarlah aku duduk di luar. Aku datang bersama dua orang prajuritku. Di mana mereka sekarang? Di luar Ki Patih. Bersama para prajurit yang bertugas. Baiklah. Tetapi jangan pulang dulu. Bukankah masih banyak waktu? Ya Ki Patih. Kenapa tidak kau ajak, gelagah putih? Pada kesempatan lain aku akan membawanya. Agung Sedayu pun kemudian mohon diri untuk berada di luar bersama para pengawalnya. Namun Ki Patih itu pun berkata, nanti, kalau kau akan kembali ke tanah perdikan, aku masih akan memberikan beberapa pesan kepadamu. Ya, Ki Patih, jawab Agung Sedayu. Aku akan menghadap panembahan senapati sebentar, meskipun tidak ada pasowanan hari ini. Tanda petik. Ya, Ki Patih. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun sudah berada di tempat para prajurit yang sedang berusaha. Kedua orang pengawalnya juga berada di tempat itu, ramai berbincang dengan para prajurit yang ada di serambi itu. Beberapa saat kemudian, maka para pelayan di Kepatihan telah menghidangkan minuman hangat dan makanan bagi Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya. Silahkan, berkata lurah prajurit yang bertugas, itu, minuman kami sudah hampir habis. Selagi Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya meneguk minuman, maka Ki Patih yang duduk di punggung kudanya melintas di halaman diiringi oleh dua orang pengawalnya. Namun kuda itu berhenti sejenak. Tangan Ki Patih itu pun kemudian melambai memanggil Agung Sedayu. Dengan tergesa-gesa Agung Sedayu pun berlari-lari kecil mendekat. Kau tidak usah menunggu aku. Jika kau akan kembali ke tanah perdikan, aku mengucapkan selamat jalan. Terima kasih, Ki Patih, sahut Agung Sedayu sambil membungkuk hormat. Ki Patih terdiam sejenak. Namun kemudian katanya kita akan berbicara lagi beberapa hari mendatang. Kau dapat membicarakan dengan istrimu lebih dahulu, apa yang sebaiknya kalian lakukan. Baik, Ki Patih. Terima kasih atas kedatanganmu, Ki Lurah Agung Sedayu membungkuk hormat sambil berdesis. Kami yang di tanah perdikan menoreh selalu menunggu perintah Ki Patih Mandaraka itu pun tersenyum. Kudanya pun kemudian bergerak sementara Ki Patih berkata, Aku hanya ingin kau duduk, minum-minuman hangat dan makan-makanan yang sudah disiapkan. Tidak ada pesan apa-apa lagi, Ki Lurah. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun sambil tersenyum ia menyahut, Terima kasih, Ki Patih. Kami sudah minum-minuman hangat dan makan-makanan yang dihidangkan kepada kami sampai habis. Ki Patih Mandaraka pun tertawa. Sementara itu, digerakannya kendali kudanya, sehingga kudanya pun berjalan semakin cepat menyusup regol ke patihan dan turun ke jalan. Demikianlah, beberapa saat kemudian. Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya telah minta diri kembali ke Tanah Perdikan. Lurah prajurit yang memimpin para prajurit yang bertugas, mengantarnya sampai ke regol halaman. Kemudian melepaskan Agung Sedayu dan kedua prajuritnya meninggalkan kepatian. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya telah melarikan kuda mereka kembali ke Tanah Perdikan. Kedua orang prajurit yang mengawal Agung Sedayu itu pun mengetahui, bahwa tentu ada masalah yang terhitung rumit bagi Agung Sedayu. Agaknya ada perintah yang berat yang harus dilakukannya. Tetapi keduanya tidak merasa pantas untuk bertanya. Jika kilurah Agung Sedayu menganggap perlu, ia akan mengatakannya. Jika kilurah itu tidak mengatakan apa-apa, berarti bahwa persoalannya masih belum perlu disampaikan kepada mereka. Di sepanjang jalan pulang, Agung Sedayu lebih banyak berdiam diri. Kudanya berlari di paling depan. Kemudian kedua orang pengawalnya berada di belakangnya. Bahkan di jalan-jalan yang ramai, maka ketiga ekor kuda itu berlari berurutan Sabtu-Satu. Di sore hari mereka telah berada di barat mereka. Ketiganya sempat beristirahat sejenak. Para pengawal Agung Sedayu itu pun telah pergi ke dapur untuk makan. Sementara seorang petugas telah mempersiapkan makan bagi Agung Sedayu di sebuah ruang yang khusus. Tetapi Agung Sedayu tidak berminat untuk makan. Meskipun di kepatian mataram Agung Sedayu hanya makan sepotong makanan, tetapi rasa-rasanya perutnya tidak menjadi lapar sama sekali. Karena itu, maka Agung Sedayu pun justru ingin segera pulang dan membicarakan persoalannya dengan keluarganya. Beberapa saat kemudian, setelah Agung Sedayu menerima laporan dari orang yang diserahinya memimpin barat itu selama ia pergi, maka Agung Sedayu pun telah memberikan beberapa perintah kepadanya pula. Sampai besok, berkata Agung Sedayu kemudian, Aku akan pulang. Baik, Kilurah, jawab prajurit yang diserahinya. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun segera melarikan kudanya menuju ke padukuhan induk tanah perdikan. Ketika Agung Sedayu memasuki regol halaman rumahnya, maka Agung Sedayu berusaha untuk menghilangkan kesan kegelisahan hatnya. Ia berusaha bersikap seperti biasa tanpa beban persoalan sama sekali. Sekar Mirah yang diberitahu oleh Sukra bahwa Agung Sedayu telah pulang, segera menyongsongnya sutralah yang kemudian menuntun kuda Agung Sedayu ke kandang, sementara Agung Sedayu langsung masuk ke ruang dalam. Aku kira kau bermalam di Mataram, Kakang, berkata Sekar Mirah. Tidak Mirah. Tidak banyak bersoalan yang aku bicarakan dengan Kipatih Mandaraka. Tentang apa bertanya Sekar Mirah. Nanti, setelah aku mandi, aku akan bercerita. Rahasia bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tidak. Bukan rahasia. Karena itu, nanti aku akan menceritrakannya. Rahulam pun kemudian menghidangkan minuman hangat sementara gelagah putih yang masah berkeringat setelah membelah kayu bakar di belakang rumah berkata, Aku mandi dulu, Kakang. Tanda petik. Tubuhmu masih basah oleh keringat nyayarlah aku dahulu saja yang mandi. Silahkan Kakang, jawab gelagah putih. Di mana ki jaya raga? Belum pulang ke mana? Kesawah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, nampaknya berada di sawah dapat memberikan ketenteraman bagi ki jaya raga. Ia lebih banyak berada di sawah daripada di rumah. Di rumah, tidak ada yang dapat dikerjakan oleh ki jaya raga. Sahut gelagah putih, sedangkan di sawah, ada saja pekerjaan. Membuka pematang untuk mengalirkan air. Menyangi tanaman. Menaruh rabuk di sela-sela batang padi dan masih banyak lagi. Namun Sekar Mirah pun menyahut, kehadiran ki jaya raga kadang-kadang membuat orang-orang yang membantu menggarap sawah menjadi segan. Mereka terpaksa bekerja keras sebagaimana ki jaya raga. Mereka pun kadang-kadang terpaksa pulang senja. Tetapi kadang-kadang ki jaya raga justru mempersilahkan mereka pulang lebih dahulu, sahut gelagah putih. Agung Sedayu tersenyum. Katanya sawah bagi ki jaya raga adalah satu dunia yang tenang dan damai. Kegelisahan di masa-masa lampau membuatnya selalu. Titik merindukan ketenangan itu. Gelagah putih mengangguk kecil. Namun mereka pun kemudian melihat ki jaya raga itu memasuki ruang dalam lewat pintu samping. Ia tertegun melihat Agung Sedayu yang sudah berada di ruang dalam. Ki lurah sudah pulang, desis ki jaya raga. Ya ki jaya raga, jawab Agung Sedayu tidak banyak masalah yang kami bicarakan. Namun Agung Sedayu pun kemudian pergi ke Pakiuan. Ketika lampu-lampu minyak sudah menyala, maka seisi rumah itu duduk di ruang dalam sambil meneguk minuman hangat. Pada kesempatan itulah, Agung Sedayu pun berkata, ada persoalan yang perlu aku bicarakan dengan kalian. Tentang apa, Kakang bertanya Sekar Mirah. Ternyata persoalan yang dikemukakan oleh Ki Patih Mandaraka menyentuh kita sekeluarga. Yang mendengarkan keterangan Agung Sedayu itu menjadi termangu-mangu. Namun Sekar Mirah lah yang kemudian tanggap. Meskipun agak ragu ia pun bertanya, tentang perguruan itu. Agung Sedayu mengangguk. Laporan yang sampai ke Mataram bukan tentang perang tanding itu. Tetapi tentang usaha beberapa orang untuk membangkitkan kembali perguruan yang pernah menggetarkan pajang. Perguruan Kedung Jati. Beberapa orang terpenting pada saat itu adalah Ki Patih Mentahun, Ki Sumangkar dan Toh Patih yang bergelar Macan Kepatihan. Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Jika disebut-sebut nama juru masak yang mengikuti gerak pasukan Macan Kepatihan, maka mau tidak mau tentu akan sampai kepada tongkat baja putihnya yang sekarang berada di tangan Sekar Mirah. Gelagah putih lah yang kemudian bertanya, bagaimana sikap Ki Patih Mandaraka, yang tentu mewakili sikap Mataram. Tanda tanya. Ki Patih Mandaraka ingin usaha untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati itu mendapat pengawasan sebaik-baiknya jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Dengan nada rendah Sekar Mirah itu pun bertanya, apakah Ki Patih menyebut-nyebut namaku sebagai salah satu pemilik tongkat kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu? Ya, nada suara Agung Sedayu merendah, namun aku pun telah melaporkan, apa yang baru saja terjadi. Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Namun Agung Sedayu pun berkata, dengan laporanku, maka Ki Patih dapat mempertimbangkan kedudukanmu di antara orang-orang seperguruanmu yang ingin membangkitkan kembali perguruan Macan Kepatihan itu. Bahkan Ki Patih pun mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan rencana itu. Mereka bukan murid-murid dari perguruan Kedung Jati yang besar itu. Tetapi mereka ingin menumpang kebesaran nama itu. Sekar Mirah mengangguk-angguk, meskipun ia masih saja merasa cemas bahwa persoalannya akan menjeratnya justru karena ia memiliki tongkat baja putih itu. Mungkin Agung Sedayu yang sudah lama menunjukkan Dharma baktinya kepada Mataram itu akan dapat melindunginya. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat membayangkan sejauh manakah perlindungan itu dapat diberikan, atau justru dapat terjadi sebaliknya. Karena istri Agung Sedayu adalah salah seorang murid dari perguruan Macan Kepatihan yang sampai batas akhir hidupnya menentang pajang, Agung Sedayu sendiri justru akan mendapat penilaian yang buruk. Namun Agung Sedayu pun kemudian berkata, Tetapi kita tidak boleh menjadi gelisah. Ki Patih Mandaraka cukup mengerti kedudukan kita. Karena itu, mungkin kita justru akan diikut sertakan dalam usaha untuk mengamati gerak mereka yang ingin membangkitkan kembali perguruan itu. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah ia bertanya apakah Mataram sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa usaha untuk membangkitkan kembali perguruan itu akan berpengaruh buruk terhadap tatanan kehidupan atau tatanan pemerintahan di Mataram? Agaknya belum gelagah putih, jawab Agung Sedayu. Karena itu, yang dilakukan Mataram adalah sekedar mengamati apakah yang akan dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu. Jika timbul kecurigaan itu adalah sangat wajar, karena panembahan Senapati dan Ki Patih Mandaraka tahu benar apa yang pernah dilakukan oleh Jipang di bawah kepemimpinan haria penangsang terhadap Pajang. Jika panembahan Senapati itu dianggap kelanjutan dari kuasa Sultan Pajang, meskipun pada saat mengalirnya kepemimpinan harus terjadi pergolakan, maka wajar sekali jika orang-orang yang mengaku murid-murid perguruan Kedung Jati memusuhi Mataram. Namun di luar dugaan, Sekar Mirah pun bertanya, jika kakang menganggap wajar jika aku bersikap seperti itu juga? Tanda pisah N. Tidak. Bukan maksudku begitu, Mirah Sahut Agung Sedayu dengan serta merta, maksudku adalah wajar jika orang-orang Mataram menduga yang demikian. Tetapi kakang mengatakan, bahwa wajar sekali jika orang-orang yang mengaku murid-murid Kedung Jati itu memusuhi Mataram, berkata Sekar Mirah kemudian. Ki Jaya Ragalah yang kemudian menengahi, maksud Kilurah, jika ada orang-orang perguruan Kedung Jati itu yang memusuhi Mataram adalah wajah ditilik dari sikap para pemimpinnya di masa lampau. Tetapi tentu tidak semua orang dari perguruan itu yang bersikap demikian. Terbukti bahwa di dalam lingkungan perguruan yang masih belum berhasil bangkit kembali itu telah terjadi perpecahan. Sekar Mirah mengerutkan dahinya sementara Agung Sedayu berdesis, ya begitulah yang aku maksudkan. Mungkin lidahku agak kurang mapan mengucapkannya. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku akan dapat tersudut karena usaha beberapa orang itu. Seharusnya aku membunuh Nyidwani dan kita lenyapkan pula kisah balintang dan empui senata. Dengan demikian, kita akan dapat menyerahkan kedua tongkat bajak putih itu bersama-sama, sebagai pertanda, bahwa tidak ada niat dari perguruan Kedung Jati untuk melawan Mataram. Jika kemudian ada sekelompok orang yang bergerak untuk menentang Mataram dengan landasan nama perguruan Kedung Jati, maka itu adalah fitnah semata meta. Agung Sedayu menganggu kecil. Katanya saat itu kita tidak mengetahui, bahwa persoalannya akan menyusup masuk ke dalam istana panembahan Senapati. Jika saja kita mengetahuinya, maka kita akan menangkap mereka dan menghadapkannya kepada Kipatih Mandaraka. Tetapi mereka sudah terlanjur pergi, berkata Kijaya Raga. Karena itu, maka kita akan menempuh kera yang harus kita sesuaikan dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh para prajurit Sandi dari Mataram, agar tidak terjadi salah paham. Agung Sedayu pun menyahutnya, itulah sebabnya, maka dalam waktu dekat, aku akan dipanggil lagi ke Mataram. Dengan demikian, apakah Kakang akan pergi ke Jatianom? Tanda tanya bertanya Sekar Mirah. Agung Sedayu menggeleng. Katanya, aku tidak dapat pergi sebelum aku dipanggil lagi oleh Kipatih Mandaraka, karena kau tidak tahu, kapan aku harus menghadap. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya jika Kakang menunggu perintah Kipatih, aku dapat pergi sendiri ke Jatianom. Aku dapat menemui Kakang Untara dan berbicara tentang tongkat bajap putih yang pernah dimiliki oleh Toh Patih yang pernah dikalahkannya itu. Jangan, Mirah sahut Agung Sedayu. Aku yakin bahwa Kakang Untara tentu juga akan dipanggil Kipatih Mandaraka. Aku akan dapat berbicara dengan Kakang Untara di Mataram. Tanda pisahin. Sekar Mirah memandang Agung Sedayu sekilas. Namun kemudian ia pun menundukkan kepalanya. Namun satu hal yang menguntungkan kita, bahwa kita telah melakukan satu langkah yang memastikan sikap kita terhadap usaha kebangkitan perguruan itu, berkata Gelagah Putih. Namun Sekar Mirah pun menyahut, kemungkinan lain adalah tuduhan, bahwa aku telah terlibat dalam persaingan. Untuk memperebutkan kedudukan kepemimpinan pada perguruan yang akan disusun kembali itu. Aku akan dapat menjelaskan persoalannya, Mirah, Desis Agung Sedayu. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Ki Jaya Raga lah yang kemudian berkata, sebaiknya kita tidak usah terlalu cemas memikirkan sikap Mataram. Aku yakin, bahwa segala sesuatunya akan dipertimbangkan masak-masak. Di antara mereka yang akan dipanggil selain Kelurah Agung Sedayu, tentu juga Angger Untara. Bukan saja sebagai seorang tumungung yang menjabat sebagai senapati di Jatianom, tetapi juga karena pada waktu itu, Angger Untara lah yang telah berhasil menghancurkan pasukan Jipang yang tersisa di bawah pimpinan Toh Pati, yang bergelar Macan Kepatihan, salah seorang dari mereka yang memiliki tongkat kepemimpinan perguruan kadung jati. Sekar Mirah mengangguk-angguk, sementara Ki Jaya Raga berkata selanjutnya nah, Angger Untara dan Kelurah Agung Sedayu tentu dapat memberikan banyak penjelasan tentang tongkat-tongkat baja putih itu. Yang sekarang salah satunya adalah di tangan kisah balintang. Di mana kita dapat mencari kisah balintang? Kita tidak pernah bertanya di manakah tempat tinggalnya atau padepokannya atau apapun yang dapat memberikan petunjuk di mana orang itu berada, Gumam Gelagah Putih. Seandainya kita bertanya, maka jawabnya tentu bukan yang sesungguhnya, Sahut Ki Jaya Raga, kisah balintang dapat saja menyebut nama sebuah padukuhan atau sebuah padepokan atau apa saja. Ya, Gelagah Putih berdesis apalagi mempunyai maksud yang tersembunyi. Sebaiknya kita memang menunggu, berkata Agung Sedayu kemudian titik tetapi pembicaraan ini merupakan bekal bagiku nanti. Meskipun di hari berikutnya Sekar Mirah berusaha untuk tetap bersikap tenang, namun terkesan juga pada sikap dan tingkah lakunya, bahwa ia masih saja diburu oleh kegelisahan. Bagaimanapun juga Sekar Mirah berusaha, namun ia tidak dapat melupakan persoalan yang sedang menjadi pembicaraan di Mataram itu. Usaha beberapa orang untuk menghimpun kembali murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Yang sedikit memberikan ketenangan pada Sekar Mirah adalah, bahwa suaminya termasuk orang yang akan diajak berbicara tentang usaha Mataram untuk mengamati dan jika perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Dalam pada itu, di hari-hari berikutnya Agung Sedayu tidak berani meninggalkan Tanah Perdikan. Setiap saat ia akan dapat dipanggil oleh Kipatih Mandaraka. Karena bagi Agung Sedayu persoalannya sangat penting, maka ia berusaha untuk dapat hadir pada pertemuan yang akan diselenggarakan itu, selain bahwa kehadirannya itu adalah satu kewajiban bagi Agung Sedayu sebagai seorang prajurit. Yang kemudian berusaha untuk meredakan kegelisahan Sekar Mirah bukan hanya Agung Sedayu saja. Tetapi juga Kijaya Raga, Gelagah Putih dan bahkan Raraulan. Hari-hari rasanya menjadi tidak menentu. Agung Sedayu menunggu kapan ia mendapat perintah untuk datang ke Mataram. Ketegangan dari hari ke hari terasa semakin menekan jantung. Rasa-rasanya Agung Sedayu tidak sabar menunggu perintah untuk datang ke Mataram. Baru setelah lewat sepekan, dua orang utusan prajurit telah memanggil Kihilurah Agung Sedayu untuk datang ke Mataram. Tetapi perintah itu sangat mendebarkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, karena perintah itu menyebutkan bahwa Agung Sedayu diperintahkan untuk menghadapki Pauh Madaraka bersama istrinya, nyilurah Agung Sedayu. Kenapa Sekar Mirah harus juga menghadap bertanya Agung Sedayu di dalam hatinya? Tetapi ia hanya dapat menduga jawabnya. Besok, aku mendapat perintah untuk menghadapki Patih, Sekar Mirah, berkata Agung Sedayu demikian ia sampai di rumah. Ia pun telah memberitahukan pula, bahwa Sekar Mirah juga harus menghadap. Semakin cepat agaknya semakin baik, Kakang. Kita segera tahu, apa yang dikehendaki oleh Mataram sebenarnya. Agung Sedayu mengangguk. Katanya ya, Mirah. Segala galanya akan segera menjadi jelas. Kita tidak perlu berteka-teki lagi dari hari ke hari. Aku siap, Kakang. Besok aku akan ikut bersama Kakang ke Mataram. Tanda petik. Baiklah. Besok kita pergi ke Barak lebih dahulu. Kita akan pergi bersama dengan dua orang pengawal. Apakah kita masih memerlukan pengawal bertanya Sekar Mirah? Ya. Dalam perjalanan tugas, aku dibenarkan membawa pengawal jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ketika hal itu diketahui oleh Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Rarawulan, mereka pun menjadi berdebar-debar juga. Agakkuya tongkat baja putih di tangan Sekar Mirah itu telah menjadi perhatian para pemimpin di Mataram. Tanda petik. Segala galanya akan menjadi lebih pasti berkata Agung Sedayu. Kijaya Raga mengangguk-angguk pula. Katanya segala sesuatunya akan diletakkan di lembarnya. Demikianlah, di hari berikutnya, Agung Sedayu dan Sekar Mirah meninggalkan regol halaman rumahnya sebelum matahari terbit Kijaya Raga, Gelagah Putih dan Sekar Mirah melepas mereka di luar gol. Beberapa saat mereka mengamati derap kaki-kaki kuda sehingga kuda-kuda itu menghilang di kelok jalan. Mudah-mudahan tidak terjadi salah paham, desis Kijaya Raga, peristiwa yang baru saja terjadi di tepian akan dapat menjadi bahan pertimbangan sikap Nyilurah Sekar Mirah. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara Rarawulan berdesis, jadi ada juga baiknya peristiwa itu terjadi dengan demikian terbukti bahwa Nyilurah tidak berada di antara mereka yang ingin menyusun kembali perguruan itu dengan tujuan yang dapat menguncang ketenangan mataharam. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia juga berpendapat sebagaimana dikatakan oleh Rarawulan. Bahkan ia telah membunuh salah seorang dari mereka, sengaja atau tidak sengaja. Dalam pada itu, di perjalanan Sekar Mirah sempat mempersoalkan pakaiannya. Apakah ia akan menghadap Ki Patih dengan pakaian yang dikenakannya itu? Apakah dengan demikian, ia tidak dianggap deksura? Tetapi kau tidak dapat berbuat lain, Mirah. Kau tidak dapat mengenakan pakaian sebagaimana seorang perempuan, karena kau harus menempuh peralanan berkuda. Jadi menurut pertimbangan Kakang, Ki Patih Mandaraka akan mengerti. Kecuali jika kita harus menghadap panembahan senapati. Sekar Mirah mengangguk kecil. Tetapi ia sudah mempersiapkan pakaian sepengadek jika ia harus berganti pakaian. Demikianlah, mereka berkuda dengan cepat menuju ke barak. Sekar Mirah sengaja membawa tongkat baja putihnya, karena ia menduga, tongkat baja putih itu akan dipersoalkannya. Keduanya pun kemudian telah memasuki gerbang barak pasukan khusus. Setelah duduk sejenak di ruangan yang disediakan untuk menerima tamu, maka dua orang prajurit terpilih telah siap untuk mengawalki lurah Agung Sedayu dan istrinya ke Mataram. Sejenak Agung Sedayu masih berbincang dengan orang yang dipercayainya untuk memimpin para prajurit yang ada di dalam barak itu. Baru kemudian Agung Sedayu dan Sekar Mirah bersama dua orang prajurit berangkat ke Mataram. Tidak ada hambatan berarti di perjalanan. Mereka melintasi kali Praga dengan sebuah rakit bersama dengan beberapa orang yang lain. Seorang di antara mereka yang berada di atas rakit itu tiba-tiba saja bertanya kepada Sekar Mirah, Ha, apakah kau seorang prajurit perempuan? Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Dengan nada rendah ia pun menjawab, Bukan kisana. Tetapi kau menyeberangi kali Praga bersama tiga orang prajurit. Sekar Mirah memandang orang itu dengan tajamnya. Dengan segan ia pun kemudian menjawab pendek, Ya, apa hubunganmu dengan prajurit-prajurit itu bertanya orang itu pula. Sekar Mirah pun kemudian melemparkan pandangan matanya ketepian di seberang. Seorang prajurit yang mengawalnya lah yang menjawab, Ia adalah keluarga salah seorang di antara kami. Apa salahnya jika ia pergi bersama kami? Oh, orang itu mengangguk-angguk, Perempuan ini agaknya merasa sangat berbangga, Bahwa ia keluarga seorang prajurit. Tanda petik. Wajah Sekar Mirah menjadi panas. Prajurit yang mengawalnya pun menjadi marah pula. Apa keberatanmu bertanya prajurit itu? Orang itu tertawa. Katanya. Jangan marah. Setiap aku bertemu dengan prajurit, Mereka tentu sedang marah. Kami juga mempunyai perasaan. Pertanyaanmu menyinggung perasaan kami, Jawab prajurit itu. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, Jangan mudah tersinggung. Nanti kau akan menjadi cepat tua. Agung Sedayulah yang kemudian juga tertawa. Katanya kau benar, Kisanak. Jika kami cepat marah, Maka kami akan cepat menjadi tua. Ternyata kau juga mempunyai otak, Berkata orang itu tetapi jarang sekali prajurit Mataram yang sempat mempergunakan akalnya. Kedua orang prajurit yang mengawal Agung Sedayu itu benar-benar menjadi marah. Tetapi mereka masih melihat Agung Sedayu tertawa. Bahkan katanya, Kenapa kau menganggap bahwa para prajurit Mataram jarang yang sempat mempergunakan otaknya? Mereka berbuat apa saja yang diperintahkan kepada mereka tanpa menilai, Apakah yang dilakukan itu benar atau tidak benar. Bahkan kadang-kadang tidak masuk akal. Seharusnya kau lebih banyak mengenal tugas-tugas seorang prajurit. Kisanak. Mungkin kau pernah dikecewakan oleh seorang prajurit. Tetapi kemudian kau anggap bahwa semua prajurit berbuat seperti prajurit yang kau kenal itu. Semua prajurit yang kenal adalah orang-orang yang mengerikan. Anakku laki-laki dibunuh oleh prajurit. Anakku perempuan dilarikan seorang prajurit. Apakah prajurit yang melarikan anak perempuan Kisanak itu juga yang membunuh anak laki-lakimu? Tidak. Kenapa anakmu dibunuh? Wajah orang itu menjadi merah. Dengan lantang ia berkata, Kalian juga melarikan seorang perempuan, maksudmu? Perempuan ini. Aku tidak melarikannya. Ia adalah keluargaku, sekarang. Tetapi dahulu kau tentu melarikannya juga. Katakan Kisanak. Apakah anak perempuan itu dilarikan atau lari bersama-sama seorang prajurit? Persetah dengan anak itu, geramnya. Agung Sedayu memberi isyarat kepada kedua orang pengawalnya untuk tidak berbuat apa-apa. Namun ia pun berkata kau kecewa terhadap prajurit karena anak laki-lakimu dibunuh sedangkan anak perempuan melari dengan seorang prajurit. Tetapi kau belum menjawab, kenapa anakmu itu dibunuh? Itu bukan urusanmu. Baik jawab Agung Sedayu. Aku tidak akan mengurusnya. Tetapi kau pun jangan mengurus perempuan yang pergi bersama kami. Kebetulan saja kita bersama-sama dalam satu rekit menyeberangi kali praga. Orang itu terdiam. Tetapi gemeretak giginya masih menunjukkan kemarahannya yang menghentak-hentak di dadanya namun Agung Sedayu dapat mengerti kenapa ia membenci prajurit, meskipun agaknya kematian anak laki-laki itu bukannya tanpa sebab, sedangkan anak perempuannya yang lari bersama seorang prajurit itu tentu juga ada alasannya. Ketika orang itu terdiam, maka Agung Sedayu pun tidak menghiraukannya lagi. Meskipun demikian, kedua orang pengawalnya masih saja merasa belum dapat menyingkirkan kemarahannya. Bahkan Sekar Mirah masih juga merasa terganggu. Orang itu kemudian duduk saja sambil bertopang dagu di atas rakit yang berenang menyeberang ke tepian sebelah timur. Beberapa saat kemudian para penumpangnya telah berloncatan turun. Membayar beaya penyeberangan dan melangkah di atas pasir tepian. Tetapi ternyata laki-laki yang di atas rakit yang berjalan di sebelah Sekar Mirah itu masih berkata, prajurit yang membunuh anakku itu belum saling mengenal. Prajurit itu hanya mendapat perintah untuk menangkap anakku tanpa sebab. Sudah tentu anakku melawan. Sekar Mirah pun menyahut hampir di luar sadarnya anakmu terbunuh dalam perkelahian. Seharusnya prajurit itu tidak menjalankan perintah tanpa memergunakan otaknya. Agung Sedayu menggamit Sekar Mirah agar Sekar Mirah tidak usah menanggapinya. Namun orang itu masih berkata, hi kenapa kau mau dibawa oleh prajurit-prajurit itu. Tanda petik. Sekar Mirah mencoba untuk berdiam diri saja sebagaimana diisyaratkan oleh Agung Sedayu. Tetapi laki-laki itu mendesaknya, hi kenapa? Kau tentu bukan anak salah seorang dari ketiga orang prajurit itu. Mereka masih terlalu mudah untuk menjadi ayahmu. Kau tentu perempuan yang dipelihara oleh prajurit-prajurit itu. Kesabaran Sekar Mirah sudah sampai ke puncak. Tiba-tiba saja tangannya telah terayun memukul mulut orang itu. Orang itu mengaduh kesakitan. Dari sela-sela bibirnya menitik darah. Kalau bibirmu bergerak lagi, aku akan mematahkan beberapa gigi di mulutmu. Uh, orang itu mengusap mulutnya dengan lengan bajunya namun kemudian ia pun melangkah dengan cepat menjauhi Sekar Mirah sambil berkata geram perempuan iblis. Aku akan membuat perhitungan kelak. Orang itu menjengkelkan sekali, geram salah seorang prajurit pengawalnya. Memang kadang-kadang masih ada prajurit yang merusak citranya sendiri. Citra yang buram itulah yang menghantuinya. Berkata Agung Sedayu. Tetapi anaknya itu tentu akan ditangkap karena satu sebab. Agung Sedayu mengangguk. Namun kemudian katanya. Tanda pisahin. Marilah. Kita masih akan menempuh perjalanan. Mereka pun kemudian telah meloncat ke punggung kuda mereka. Kuda-kuda itu berjalan di antara orang-orang yang ada di tepian. Yang baru saja menyeberang dan yang akan menyeberang. Beberapa orang memandang Sekar Mirah dengan kerut didai. Meskipun yang terjadi begitu cepat, tetapi ada juga orang yang melihat bahwa Sekar Mirah telah memukul mulut laki-laki yang berjalan di sebelah perempuan yang menuntun kuda itu. Beberapa orang yang tidak tahu persoalannya telah menyesalkan perbuatan Sekar Mirah itu. Seorang perempuan berdesis mentang-mentang perempuan itu berjalan bersama tiga orang prajurit. Apa salah laki-laki itu? Kalau aku jadi laki-laki itu, sahut kawannya, aku buat perempuan itu menjadi cerah. Siapa yang berani melakukannya? Perempuan itu tentu akan dilindungi oleh ketiga orang prajurit yang bersamanya itu apapun hubungan mereka dengan perempuan itu. Sementara itu, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan kedua orang pengawalnya telah melanjutkan perjalanan di atas punggung kuda ke Mataram. Keempat orang itu langsung menuju ke Kepatihan. Meskipun Sekar Mirah agak merasa canggung dengan pakaiannya tetapi menurut Agung Sedayu, Kipatih akan dapat mengerti. Kipatih akan memberikan perintah-perintah lebih lanjut kita belum tahu, seberapa luas pertemuannya yang akan diselenggarakan dan di mana diselenggarakannya. Apakah di Kepatihan atau di salah satu bangsal di Istana Panembahan Senapati? Sekar Mirah mengangguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Demikianlah, ketika mereka memasuki halaman Kepatihan. Maka lurah prajurit yang bertugas telah menyampaikannya kepada Kipatih Mandaraka, bahwa Agung Sedayu dan istrinya telah datang. Bawa mereka ke Serambi Kanan, perintah Kipatih Mandaraka. Demikianlah, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun telah dibawa ke Serambi Kanan, sementara kedua orang pengawalnya menunggu di tempat para prajurit yang bertugas. Ketika Kipatih menemui mereka, maka yang pertama-tama dikatakan oleh Agung Sedayu adalah, Kami mohon maaf bahwa istriku mengenakan pakaian yang khusus yang barangkali tidak berkenan di hati Kipatih. Kipatih tertawa. Katanya aku mengerti. Bukankah kalian telah menempuh perjalanan di atas punggung kuda? Jika Njilurah tidak mengenakan pakaian seperti itu, justru akan mengalami kesulitan. Terima kasih atas perkenan Kipatih, berkata Sekar Mirah sambil membukuk hormat. Baiklah. Besok akan diselenggarakan sebuah pertemuan di antara beberapa orang pemimpin di Mataram. Aku berharap bahwa kalian berdua dapat menghadirinya. Kami sudah siap, Kipatih. Tanda petik. Malam ini kau tidur di sini. Malam nanti kita dapat berbincang-bincang. Mungkin ada sesuatu yang penting yang dapat kita sampaikan besok dalam pertemuan itu. Seperti yang dikatakan oleh Kipatih Mandaraka, maka malam itu, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan kedua orang pengawalnya bermalam di Mataram, di Kepatihan. Raraulan yang di rumah memang menjadi gelisah. Tetapi Kijaya Raga mencoba menenangkannya. Katanya nampaknya pembicaraan tentang perguruan yang akan dibangunkan dari pingsannya itu cukup panjang. Mungkin Kih Lurah dan Nyilurah harus bertemu dan berbicara dengan banyak pihak. Dengan Kipatih, dengan Senapati Mataram yang berkedudukan di Jatianom, dengan para pemimpin petugas Sandi dan bahkan mereka harus menghadap panembahan Senapati sendiri. Tetapi beberapa hari yang lalu, Kakang Agung Sedayu tidak perlu bermalam di Mataram, sahut Sekar Mirah. Saat itu baru dilakukan pembicaraan pendahuluan. Sekarang agaknya mereka telah terlibat dalam pembicaraan yang sebenarnya di Mataram. Tanda petik. Kita memang tidak perlu cemas, rara. Tugas seorang rajurit memang tidak dapat dibatasi ruang maupun waktu. Mereka kadang harus bertugas di tempai yang tidak diduganya dan pada saat yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Rara Wulan mengangguk kecil. Meskipun demikian, kecemasan itu masih membayang di wajahnya. Seperti yang dikatakan oleh Kipatih, maka demikian malam turun, Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah dipanggil menghadap di Serambi Kanan. Hadir pada pertemuan itu pula seorang perwira dari pasukan Sandi Mataram. Kirangga Wirarja. Kita akan sekedar berbincang. Besok aku akan menghadap panembahan senapati untuk memberikan laporan tentang usaha untuk membangkitkan kembali perguruan yang pernah besar pada masa haria penangsang memerintah di Jipang dan pecah, bahkan hilang setelah macan kepatian terbunuh. Namun sebelum itu, kita akan berbicara dengan beberapa orang lebih dahulu termasuk untara. Titik Agung Sedayu mengangguk hormat sambil menjawab, Ya Kipatih. Nah, sekarang kami ingin mendengar keterangan kelurah Agung Sedayu dan Nyelurah, apa yang pernah terjadi selengkapnya sehubungan dengan rencana beberapa orang untuk menghidupkan kembali perguruan yang pernah hilang itu. Kipatih. Untuk mendapatkan laporan langsung, maka biarlah istriku menceritakan apa yang pernah dialaminya sejak awal, berkata Agung Sedayu. Baik, sahut Kipatih, semakin lengkap ceritanya akan semakin baik. Demikianlah, maka Agung Sedayu pun minta Sekar Mirah menceritakan sejak kedatangan kisah balintang untuk pertama kalinya bersama Kiwulat Wulung di rumahnya. Saat mereka memperkenalkan diri serta menyampaikan maksudnya untuk menyelenggarakan satu pertemuan bagi saudara-saudara seperguruan mereka. Sekar Mirah pun kemudian berbicara pula tentang perang tanding yang terjadi di tepian, sehingga Kiwulat Wulung terbunuh oleh gelagah putih. Ki Patih Mandaraka dan Ki Ranggawirarja mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun demikian Sekar Mirah selesai, dengan serta merta Ki Ranggapun bertanya, kenapa tongkat baja putih itu kau biarkan dibawa oleh perempuan yang bersama Nyidwani dan laki-laki yang bernama Sabalintang itu. Tanda petik. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, pada saat itu aku tidak sempat banyak berpikir. Karena aku tidak membutuhkan tongkat itu, serta aku tidak merasa berhak untuk memilikinya, maka tongkat itu aku biarkan dibawa oleh Nyidwani dan Ki Sabalintang. Kau telah melakukan kesalahan besar, berkata Ki Ranggawirarja dengan nada keras, Sabalintang akan memergunakan tongkat itu untuk melebarkan pengaruhnya. Tanda pisah N. Saat itu aku tidak berpikir sejauh itu, jawab Sekar Mirah. Tetapi bukankah kau tahu, Sabalintang ingin membangunkan kembali perguruan itu? Ya, jawab Sekar Mirah tetapi aku tidak segera menghubungkannya dengan usaha-usaha yang dapat mengganggu ketenangan Mataram. Jika bukan kau, seharusnya Ki Lurah Agung Sedayu sebagai seorang lurah prajurit, dapat memperhitungkan kemungkinan itu. Seharusnya Ki Lurah mencegah penyerahan kembali tongkat bajak putih itu kepada Ki Sabalintang. Pencegahan itu akan sangat besar artinya pada wibawa Ki Sabalintang. Seperti yang dikatakan oleh istriku, Ki Rangga. Aku saat itu tidak berpikir terlalu jauh. Aku hanya tahu bahwa istriku tidak berhak atas tongkat itu, karena ia masih memiliki tongkat miliknya sendiri. Aku tidak percaya bahwa Ki Lurah tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang benar. Jika Ki Rangga memang menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun berkata bagaimanapun juga, kau merasa berkewajiban untuk mendukung rencana saudara-saudara seperguruan Nyulurah. Jika bagaimana menurut Ki Rangga tentang perang tanding itu bertanya Agung Sedayu. Wajah Ki Rangga nampak semakin bersungguh-sungguh. Dengan nada berat ia berkata, yang terjadi bukan karena perbedaan sikap tentang rencana kebangkitan perguruan itu. Tetapi semata-meta perebutan pengaruh di lingkungan para murid dari perguruan itu. Siapakah yang paling berhak mendampingi kisah balintang memimpin perguruan yang bakal bangkit kembali itu? Tidak, sahut Sekar Mirah dengan serta merta. Tetapi Agung Sedayu lah yang berkata selanjutnya jika demikian, setelah kemenangan itu, lalu apa yang kira-kira dilakukan oleh Sekar Mirah menurut penalaran Ki Rangga? Wajah Ki Rangga menjadi merah. Sesaat itu terdiam. Namun kemudian ia pun berkata Nyilurah agaknya belum melakukan apa-apa. Tetapi pada saat-saat mendatang, akan terbukti bahwa Nyilurah akan tampil sebagai salah seorang pemimpin dari perguruan yang akan bangkit itu. Menurut penalar, jika itu alasan perang tanding yang terjadi itu sebagaimana Ki Rangga katakan, maka Sekar Mirah tentu sudah membunuh Nyidwani. Tetapi ternyata hal itu tidak dilakukannya. Ki Rangga Wirarja menjadi semakin tegang. Namun yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Kipatih Mandaraka. Tidak terlalu keras. Tetapi terasa menghentak-hentak jantung. Aku sengaja ingin mendengarkan kalian mempersoalkan hal itu. Aku ingin Ki Rangga Wirarja mendengar alasan-alasan yang sebenarnya kenapa hal itu terjadi. Aku berharap bahwa Ki Rangga Wirarja dapat memahaminya. Ki Rangga memandang Ki Patih sekilas. Namun kemudian ia pun menundukkan kepalanya. Sementara itu, Ki Patih berkata lebih lanjut, persoalan ini tidak berdiri sendiri, Ki Rangga jika kita ingin menilainya, maka kita harus menilainya secara utuh. Tidak sepotong-potong. Kita tidak dapat dengan serta-merta mengatakan bahwa Ki Lurah Agung Sedayu merasa berkewajiban untuk mendukung rencana-rencana saudara seperguruan istrinya. Dugaan itu mungkin benar jika kita tidak mengenal Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyilurah sebelumnya. Apa saja yang pernah mereka lakukan. Bukan saja untuk lingkungan kecil mereka. Tetapi untuk Mataram. Ki Rangga Wirarja menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh Agung Sedayu sebagai seorang lurah prajurit. Nah, Ki Lurah. Besok tentu masih ada pertanyaan dan pendapat seperti itu. Aku minta Ki Lurah dan Nyilurah memberikan jawaban sebagai jawaban-jawaban Ki Lurah dan Nyilurah tadi. Jangan ragu-ragu siapapun yang bertanya, meskipun seorang pangeran sekalipun. Aku sendiri percaya sepenuhnya, apa yang Ki Lurah dan Nyilurah katakan itu. Ki Rangga Wirarja menarik nafas dalam-dalam. Ia masih ingin mengatakan, bahwa sikap seorang dapat berubah. Yang baik dapat menjadi buruk dan yang buruk dapat menjadi baik. Demikianlah pula kesetiaan Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyilurah terhadap Mataram dapat juga berubah, jika mereka melihat sesuatu yang akan menjadi lebih berarti bagi mereka. Namun sebelum hal itu dikatakan, Ki Patih yang seakan-akan dapat membaca perasaannya itu berkata, memang tidak mustahil bahwa seseorang karena sesuatu hal dapat berubah sikap. Termasuk Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyilurah. Jika mereka melihat satu kemungkinan yang jauh lebih baik bagi masa depannya, maka sikap mereka akan dapat goyah. Tetapi itu pun dapat diperkirakan, sesuai dengan sifat dan watak seseorang. Seorang yang tamak akan lebih cepat tergetar oleh kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tetapi ada juga orang yang lebih mementingkan keyakinan yang mendasar daripada gebiar keduniawian seperti itu. Derajat, pangkat sempat dan apalagi yang dapat terlepas setiap saat. Ki Wirarja harus menahan diri. Ternyata Ki Patih telah menjawab pendapatnya yang belum sempat dikatakannya. Namun Ki Patih itu pun berkata, tetapi pernyataan Ki Rangga itu memang ada baiknya di utarakannya sekarang sehingga Ki Lurah dan Nyilurah besok tidak akan terkejut jika ada persyaratan dan pertanyaan mengenai hal itu. Terima kasih atas kepercayaan Ki Patih terhadap kami. Tetapi sebenarnya lah tidak ada yang menarik pada rencana membangkitkan kembali perguruan itu. Apalagi sejak semula sudah diwarnai oleh nafsu ketamakan seseorang. Jika usaha ini dihubungkan kembali dengan kebangkitan Jipang di bawah kepemimpinan haria penangsang dan Ki Patih mentahun, maka itu tidak akan berarti sama sekali, berkata Agung Sedayu kemudian. Ki Patih Mandaraka mengangguk kecil. Katanya, ya, aku sependapat seandainya seseorang mampu menguasai Jipang kembali dan melepaskan diri dari Mataram bahkan kemudian mampu menghapus keberadaan Mataram, lalu apa yang akan diterima oleh Nyilurah? Apakah Nyilurah kemudian akan menjadi seorang tumenggung atau bahkan pepatih di Jipang? Tanda tanya. Kirang Gawirarja masih tetap berdiam diri. Nah, sudahlah, berkata Ki Patih, pembicaraan kita sudah cukup. Besok kita akan berbicara pada satu pertemuan yang lebih luas. Kemudian akan menghadap panembahan Senapati untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian mengangguk hormat. Sementara Ki Patih berkata, beristirahatlah. Sudah disediakan bilik buat kalian dan kedua orang pengawal kalian. Tanda pisahin. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian telah mohon diri dari pertemuan itu. Ketika mereka sampai diserambi gandok, maka seorang abdi kepatihan telah membawanya ke dalam bilik yang telah disediakan. Sebuah untuk Ki Lurah dan Nyilurah dan sebuah lagi bagi kedua orang pengawalnya. Sementara itu, Ki Rangga Wirarja pun telah minta diri pula. Namun Ki Patih pun masih berkata, aku percaya kepada Ki Lurah. Mereka tidak akan berhianat terhadap Mataram. Keduanya bukan orang yang tamak terhadap gebiar duniawi. Mereka akan setia kepada keyakinan mereka. Ki Rangga mengangguk sambil menjawab, ya, Ki Patih. Nah, selamat malam. Ki Rangga itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Patih Mandaraka. Ia sempat merenung di sepanjang perjalanannya pulang. Ia percaya bahwa pengabdian Agung Sedayu terhadap Mataram dapat dikatakan melampaui kebanyakan. Prajurit Mataram yang mempunyai kedudukan yang sejajar dengannya. Tetapi bujukan seorang perempuan kadang-kadang dapat meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan. Menurut Ki Patih, Nyai Lurah tidak akan berbuat demikian ia berguman sendiri. Di hari berikutnya, Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pertemuan yang akan diselenggarakan di Kepatihan. Baru kemudian setelah pertemuan itu berakhir, Ki Patih akan menghadap panembahan Senapati. Tidak banyak orang yang aku panggil hari ini, berkata Ki Patih selain Untara, dan Ki Tumenggung Wirayuda dan Ki Rangga Wiraraja, masih ada tiga orang Senapati. Sementara itu, panembahan Senapati akan menugaskan Pangeran Singasari untuk hadir pula dalam pertemuan itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Yang akan datang dalam pertemuan itu adalah Pangeran Singasari. Kenapa tidak Pangeran Mangku Bumi pertanyaan itu bergetar di hatinya? Tetapi segala sesuatunya akan berlangsung sesuai atau tidak sesuai dengan keinginannya. Agung Sedayu, Sekar Mirah serta kedua orang pengawalnya masih sempat makan pagi sebelum para tamu yang lain datang. Ketika matahari naik sepenggalah, maka satu-satu para pemimpin yang diundang oleh Ki Patih telah datang. Untara pun kemudian telah datang pula bersama Sabung Sari dan dua orang pengawalnya. Pertemuan antara kedua kakak beradik itu terasa memberikan kegembiraan kepada keduanya. Bahkan juga Sekar Mirah dan Sabung Sari nampak cerah. Sudah agak lama mereka tidak saling bertemu. Aku berangkat di dini hari berkata Untara. Kenapa tidak kemarin sore? Aku memang merencanakan untuk datang kemarin sore sahutuntara, tetapi ternyata ada kesibukan yang memaksa aku untuk menundanya. Karena itu, di dini hari, lewat tengah malam, aku berangkat. Berkuda sambil menikmati dinginnya ambun. Sedikit terkantuk-kantuk di punggung kuda yang berlari tidak terlalu kencang. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Pangeran Singa Sari pun telah hadir pula dengan demikian, maka pertemuan di Bangsal sampai di Kepatihan itu pun segera dimulai. Di antara mereka yang hadir, kecuali Pangeran Singa Sari, nampak itu Menggung Wirayuda, Kirangga Wirareja, Untara dan Sabung Sari dari Jatianom, Agung Sedayu dan Sekar Mirah, serta beberapa orang Senapati. Nampaknya rencana kebangkitan kembali perguruan Kedung Jati itu mendapat perhatian yang sangat besar berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sebelumnya ia tidak mengira bahwa para pemimpin di Mataram telah tergerak untuk menanggapi usaha kebangkitan kembali sebuah perguruan yang pernah menjadi besar di masa kejayaan haria penangsang di Jipang. Beberapa saat kemudian, Ki Patih Mandaraka pun telah membuka pertemuan itu. Dengan singkat Ki Patih menguraikan laporan tentang usaha kebangkitan kembali perguruan Kedung Jati itu. Tiba-tiba saja Pangeran Singa Sari pun berkata, aku lihat di sini hadir Nyilurah Agung Sedayu. Bukankah Nyilurah termasuk salah seorang dari mereka yang sedang kita bicarakan di sini tanda tanya. Lalu katanya kepada Ki Patih, apakah Nyilurah itu memang dipanggil untuk menghadiri pertemuan ini atau ia telah menyelundup dalam pertemuan ini dengan maksud. Maksud tertentu. Justru karena suaminya telah diperintahkan untuk hadir, maka ia telah memanfaatkan kesempatan untuk mengetahui apakah yang akan kita lakukan terhadap orang-orang dari perguruan yang telah pecah namun berusaha untuk menghimpun diri kembali itu. Ki Patih Mandaraka tiba-tiba ternyata apakah Pangeran sudah pernah mengenal Nyilurah Agung Sedayu sebelumnya? Tanda tanya. Tetapi aku tahu, bahwa perempuan itu adalah Nyilurah Agung Sedayu. Salah seorang murid dari perguruan Kedung Jati yang justru memiliki tongkat baja putih pertanda kepemimpinan dari perguruan itu. Perempuan itu adalah murid Ki Sumangkar, saudara seperguruan Ki Patih Mentahun. Dan kita semua mengenal, siapakah Patih Mentahun itu? Aku yang memanggilnya, Wayah Pangeran apakah Eyang Mandaraka sudah berpikir panjang? Sudah, Pangeran. Tanda petik. Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa apa yang kita bicarakan di sini sekarang, nanti sore sudah merembes keluar? Tanda petik. Ki Patih Mandaraka tersenyum. Katanya, aku mengenal betul kedua orang suami istri itu, sebagaimana panembahan senapati mengenal mereka. Aku sengaja memanggil Nyilurah Agung Sedayu agar kita semuanya dapat langsung mendengar apa yang telah terjadi atas mereka yang berniat untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati itu. Maksudku bukan perguruan di Kedung Jati, tetapi perguruan yang dinamai Kedung Jati. Pangeran Singasari termangu-mangu sambil sekali-sekali memandang Sekar Mirah yang duduk sambil menundukkan kepalanya itu. Dengan nada tinggi ia pun kemudian berkata, Baiklah, kita akan mendengarkan keterangan Nyilurah. Tetapi sebaiknya kita menyusun rencana untuk mengatasi bangkitnya perguruan itu tanpa kehadirannya. Aku memerlukan bukan saja keterangan-keterangannya. Pangeran. Tetapi juga pendapat-pendapatnya. Sudah aku katakan, bahwa kita tidak perlu mencurigainya. Tetapi baiklah, aku akan minta Nyilurah untuk menceritakan apa yang pernah terjadi dalam usaha membangkitkan kembali perguruan yang pernah menjadi besar pada masa pajang diperintah oleh haria penangsang itu. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu pun terdiam. Mereka mendengarkan dengan bersungguh-sungguh ketika Nyilurah Sekar Mirah menceritakan pertemuannya dengan kisah balintang sejak awal. Seperti yang diduga, maka Pangeran Singasari pun kemudian bertanya, kenapa kalian lepaskan orang yang bernama kisah balintang itu? Seperti pesan Kipatih Mandaraka, maka Nyilurah dan suaminya Kilurah telah memberikan penjelasan sebagaimana dikatakan kepada Kiranggawirarja. Namun seperti Kiranggawirarja, Pangeran Singasari pun kurang puas terhadap jawaban-jawaban Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Bahkan Pangeran Singasari itu pun bertanya apakah Perang Tanding itu bukan merupakan arna perebutan pengaruh di lingkungan mereka atau hanya sekedar sebuah permainan untuk mengelabungi Mataram. Namun yang menjawab adalah Kipatih Mandaraka sendiri untuk mengelabungi siapa? Perang Tanding itu dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain kecuali keluarga Kilurah Agung Sedayu. Baru ketika persoalan tentang bangkitnya kembali perguruan Kedung Jati itu dibicarakan, mereka memberitahukan bahwa telah pernah terjadi Perang Tanding. Sedangkan jika Perang Tanding itu merupakan semacam persaingan untuk berebut pengaruh, maka seharusnya Nyilurah sudah membunuh lawannya. Wajah Pangeran Singasari masih berkerut namun kemudian Untara pun telah berkata, ampun Pangeran. Bukan karena Agung Sedayu itu adalah adikku. Tetapi aku dapat memberikan sedikit penjelasan tentang sikap Kisumangkar pada saat hancurnya pasukan Jipang yang terakhir di sekitar Sangkal Putung. Kisumangkar yang lebih senang disebut sebagai juru masak daripada saudara seperguruan patih mentaun itu. Kisumangkar mempunyai perbedaan sikap dengan toh pati yang bergelar macan kepatihan. Nah, sikap Kisumangkar itulah yang kemudian berpengaruh terhadap muridnya Sekar Mirah yang kemudian menjadi istri Agung Sedayu. Karena itu, aku sebagai senapati prajurit Mataram di Jatianom, justru merasa perlu untuk menghadirkannya dalam pembicaraan ini. Kita bahkan akan dapat bekerja bersama dengan nyilurah yang mudah-mudahan masih dapat berhubungan selanjutnya dengan orang-orang yang berusaha membangkitkan perguruan itu bukan merupakan kelanjutan mutlak dari arah perjuangan perguruan itu pada masa kekuasaan haria penangsang di Jipang. Kita masih belum tahu pasti, apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang-orang yang berusaha untuk membangun kembali perguruan itu. Pangeran Singasari masih saja termangu-mangu. Namun Kipatih Mandaraka pun kemudian bertanya, apakah wayah pangeran masih meragukan kesetiaan kilurah Agung Sedayu? Tanda petik. Aku tahu apa yang telah dilakukan kilurah. Aku pun tahu hubungan yang dekat antara kilurah dengan panembahan senapati. Apakah pangeran menganggap bahwa segala sesuatunya dapat berubah, termasuk sikap kilurah terhadap Mataram? Ya, jawab pangeran Singasari. Sementara itu Kitu Menggung Wirayuda pun berkata, Aku berpendapat, bahwa kita dapat bekerja bersama nyilurah Agung Sedayu. Kita sudah tahu dengan jelas, siapakah nyilurah Agung Sedayu. Di mana rumahnya dan siapakah suaminya serta kedudukan suaminya. Kita tahu latar belakang kehidupan nyilurah. Kita tahu bahwa nyilurah selama ini hidup tenang di tanah perdikan menoreh bersama suaminya. Dan yang menompang kepercayaan kita kepadanya adalah keterangan senapati di Jatianom, Kitu Menggungutara, tentang sikap kisumangkar yang tentu mempengaruhi sikap nyilurah Agung Sedayu. Ternyata pangeran Singasari tidak mengeraskan hatinya terhadap sikapnya. Beberapa orang yang hadir masih memberikan tanggapannya, Sehingga akhirnya dapat meyakinkan pangeran Singasari bahwa mereka dapat bekerja sama dengan nyilurah Agung Sedayu Untuk menelusuri jejak mereka yang ingin membangkitkan kembali sebuah perguruan sangat berpengaruh pada masa haria penangsang memegang pimpinan di Jipang. Dengan kesepakatan itulah, maka para pemimpin Mataram itu telah menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya kemudian. Meskipun demikian, masih juga ada beberapa orang yang menaruh curiga kepada nyilurah Agung Sedayu, Bahwa justru karena ia memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati itu, Maka ia akan melindungi perguruannya itu. Tetapi yang lain telah menjadi yakin, bahwa sebenarnya Sekar Mirah belum pernah merasa terikat oleh perguruan itu. Ia adalah murid Tunggalki Sumangkar yang selama berguru tidak pernah berada di dalam sebuah padepokan atau perguruan yang membuatnya merasa sekeluarga dengan murid-murid perguruan Kedung Jati yang lain, yang tidak pernah dikenalnya. Pertemuan itu akhirnya memutuskan untuk melakukan kerjasama antara para petugas Sandi Mataram dengan nyilurah Agung Sedayu. Nyilurah akan berusaha untuk mendapat keterangakan sebanyak-banyaknya tentang perguruan yang akan dibangkitkan lagi itu jika masih mungkin. Sebaliknya, kilurah Agung Sedayu diberi wewenang untuk mempergunakan kekuatan para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh, jika kekuatan dari orang-orang yang ingin membangkitkan perguruan Kedung Jati itu cukup besar. Karena pertemuan itu, sesuai keterangan Agung Sedayu dan Sekar Mirah, memperhitungkan dua kemungkinan yang dapat terjadi. Orang-orang yang menyebut murid-murid perguruan Kedung Jati itu akan datang menemui Sekar Mirah untuk ikut memimpin perguruan itu setelah ia memenangkan perang tanding, atau mereka akan datang dengan membawa dendam karena kematian welat wulung serta kekalahan Yidwani. Dengan demikian, maka kita akan dapat mulai, berkata Kipatih Mandaraka, tetapi pesanku, persoalan ini tidak usah diangkat ke permukaan sehingga tidak akan menimbulkan keresahan. Kita akan menanganinya dengan diam-diam. Mudah-mudahan persoalannya memang tidak begitu besar dan tidak begitu rumuh. Tidak kita harus tetap berhati-hati menghadapi gerakan ini, Eyang. Kita tidak dapat melupakan, apa yang pernah dilakukan oleh perguruan yang akan bangkit lagi itu. Kesetiaan mereka kepada Eyang Haria Jipang akan dapat membuat mereka melakukan perbuatan-perbuatan di luar penalaran wajar. Bukan kesetiaan, Sahut Kipatih Mandaraka, tetapi justru Pamrih. Kebangkitan dari perguruan itu serta kesetiaan mereka kepada Haria Penangsang tidak lebih dari sekedar landasan. Pangeran Singasari mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan melaporkan hasil dari pembicaraan ini kepada panembahan Senapati. Baik, Pangeran. Tetapi aku pun akan menghadap panembahan setelah pertemuan ini selesai. Kebetulan sekali, Paman. Kita akan bersama-sama menghadap, kita akan dapat membicarakan langkah-langkah yang kita putuskan dalam pertemuan ini. Laporan kita akan dapat saling melengkapi. Tanda petik. Baiklah, Pangeran. Kita akan pergi bersama-sama nanti. Tetapi aku minta, Ki Itu Menggung Untara, Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyilurah, jangan kembali lebih dahulu. Mungkin ada pembicaraan yang masih akan berlangsung di antara kita. Tanda pisah N. Untara, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun mengangguk hormat. Sementara itu Ki Patih berkata, yang lain setelah pembicaraan ini selesai, diperkenankan meninggalkan Kepatihan, karena tempat tinggal serta tempat tugas mereka tidak sejauh Jatianom dan Tanah Perdikan menoreh. Setelah memantapkan keputusan yang mereka ambil dalam pertemuan itu, maka Ki Patih pun telah menutup pertemuan itu pula. Beberapa saat kemudian, para pemimpin yang hadir dalam pertemuan itu telah meninggalkan Kepatihan. Kaki-kaki kudap pun berderap. Sementara Pangeran Singasari masih tinggal di Kepatihan, menunggu Ki Patih berbenah diri. Sedangkan Untara, Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah dipersilahkan untuk beristirahat di gendok sebelah kanan. Di perjalanan pulang dari Kepatihan dua orang perwira prajurit Sandi ternyata masih tetap mencurigai Ngilurah Agung Sedayu, sehingga karena itu, seorang di antara mereka berkata kita tidak dapat percaya sepenuhnya kepada perempuan itu. Meskipun Kilurah, seorang prajurit pilihan serta pengabdian yang pernah ditunjukkan kepada Mataram cukup besar, tetapi tangis istrinya akan dapat mempengaruhi jiwanya. Yang lain pun kemudian menyahut atau dengan diam-diam istrinya telah melakukan gerakan yang mendukung saudara-saudara seperguruannya. Lewat Pelinga Kilurah ya dapat mendengar rencana-rencana Mataram yang akan dilakukan untuk menahan gerakan mereka. Justru orang-orang seperti Nyilurah itu akan dapat menjadi lawan yang paling sulit untuk dikalahkan. Kawannya mengangguk-angguk. Katanya, Kipatih terlalu percaya kepada suami istri itu. Kipatih lebih terpukau pada pengabdian yang pernah diberikan oleh Agung Sedayu daripada kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat terjadi kemudian. Kita akan membuktikan bahwa kecurigaan kita beralasan. Sementara itu, Kipatih bersama-sama dengan Pangeran Singasari serta dua orang prajurit pengawal Pangeran Singasari dan dua orang prajurit pengawal Kipatih telah meninggalkan Kipatihan menuju ke istana untuk menghadap panembahan Senapati. Mereka akan memberikan laporan hasil dari pertemuan yang lebih diselenggarakan Kipatihan. Di Kipatihan Untara masih membicarakan usaha untuk membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati itu dengan Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Di dalam pembicaraan yang bebas itu, Untara justru mendapat lebih banyak keterangan tentang orang yang menyebut dirinya Kisabalintang, Welat Wulung, Empuisanata dan Yidwani. Untara pun mendapat lebih banyak gambaran tentang sifat orang-orang yang disebut oleh Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Sabung Sedayu yang juga masih berada di Kepatihan karena Untara masih diminta untuk tinggal, ikut pula dalam pembicaraan itu. Memang tugas para prajurit Sandi untuk mengikuti perkembangan dari usaha untuk membangkitkan kembali perguruan Kedung Jati itu. Tetapi apa salahnya jika kita ikut membantu mereka, berkata Untara kepada Sabung Sedayu. Sabung Sedayu mengangkuk kecil. Katanya, asal tidak terjadi salah paham. Mungkin care yang kita tempuh tidak sesuai dengan care yang mereka pergunakan atau bahkan bertentangan. Jika kemungkinan itu terjadi pada satu saat, maka kita harus mengalah. Yang kita lakukan justru harus membantu usaha mereka. Bukan sebaliknya, Sahut Untara. Namun kemudian ia pun menambahkan kecuali Sekar Mirah. Ia memang mendapat tugas bersama-sama dengan para prajurit Sandi itu. Sebenarnya aku merasa cemas berkata Sekar Mirah apakah aku dapat melakukan tugas ini dengan baik. Aku justru cemas, jika aku salah langkah, aku akan dikira dengan sengaja melakukannya untuk kepentingan kisah balintang dengan para pengikutnya. Tentu tidak, Sahut Untara, jika tugas ini kita lakukan dengan jujur dan bersungguh-sungguh, maka kita tentu akan berhasil dengan baik. Dalam pada itu, Agung Sedayu lah yang kemudian bertanya. Kakang, sebenarnya yang ingin aku ketahui, bagaimana mungkin tongkat yang satu, yang pernah dimiliki oleh Toh Pati yang bergelar macan kepatihan itu dapat berada di tangan kisah balintang. Pertanyaan itulah yang aku takutkan berkata, Untara aku memang pernah menyimpan tongkat baja putih itu. Tetapi setelah sekian lama berada di dalam simpanan dan tidak pernah disentuh lagi, justru aku hampir melupakannya. Apakah Kakang tidak dapat menduga, siapakah yang telah mengambilnya? Untara menggeleng. Namun kemudian ia pun berkata menurut dugaanku, tentu ada seseorang yang telah mengambil tongkat itu di luar tahuku. Tongkat itu disimpan cukup lama. Baru kemudian, telah orang melupakannya, maka ada usaha untuk membangkitkan kembali perguruan itu. Karena tongkat yang satu lagi ada pada Sekar Mirah, maka mereka terpaksa menghubungi Sekar Mirah. Tetapi sikap mereka tidak jujur, desis Sekar Mirah. Ya, menurut pendapatku, sesuai dengan cerita kalian. Berdua, Nyidwani agaknya diharapkan akan dapat memiliki tongkat yang ada di tangan Sekar Mirah. Agaknya memang demikian Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi aku sedang mengingat-ingat orang-orang yang pernah berada di dalam pasukanku namun yang kemudian tidak lagi. Mereka yang pergi dengan care yang baik karena masa tugas mereka sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi. Tetapi lebih dari itu, adalah mereka yang meninggalkan pasukan dengan care yang tidak wajar. Selama ini ada beberapa orang yang meninggalkan pasukan sebelum batas waktu tugas mereka berakhir. Kakang tidak mencari mereka yang lari itu bertanya Agung Sedayu. Tentu, aku sudah mencari mereka. Tetapi aku tidak pernah menghubungkan kepergian mereka dengan tongkat bajap putih yang terus terang agak aku lupakan itu. Mereka akan dapat menjadi salah satu jalan untuk menelusuri tongkat bajap putih itu sehingga dapat sampai ke tangan kisah balintang. Besok aku akan mengumpulkan para perwira di baraku untuk menemukan orang itu. Tetapi untuk menemukan mereka juga merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti kesulitan itu, karena orang-orang yang lari dari kesatuannya itu tentu berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Mengganti namanya atau sengaja menibuat dirinya berbeda. Meskipun demikian, namun usaha itu dapat dilakukan di samping usaha-usaha yang lain. Kita harus selalu berhubungan berkata untara aku dapat merasakan bahwa ada beberapa orang yang tidak mau mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka masih saja curiga bahwa Sekar Mirah merupakan salah seorang dari mereka yang ingin membangkitkan kembali peguruan Kedung Jati. Karena itu, maka kita setiap kali harus seling memberikan keterangan. Ya, Kakang, Sahut Agung Sedayu dan Sekar Mirah hampir bersamaan. Namun kemudian Sekar Mirah itu pun bertanya, apakah sebaiknya aku memberikan kepada Kakang Suandaru atau tidak? Jangan dulu, Mirah, Sahut Agung Sedayu, kita tahu sifat Suandaru. Ia cepat terseret arus. Ia akan dapat mengambil tindakan sendiri yang justru akan merugikan kedudukanmu yang sedang menjadi sorotan. Baik oleh orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati, maupun oleh para prajurit Sandi di Mataram. Ya, aku sependapat berkata untara, jika Suandaru mengetahui, maka ia akan mengambil tindakan terbuka. Agung Sedayu dan Sekar Mirah mengangguk. Dengan nada datar Agung Sedayu berkata, Suandaru memang sulit untuk mengendalikan perasaannya. Namun ternyata pembicaraan mereka terputus ketika dua orang prajurit datang ke kepatian. Menjunjung perintah panembahan Senapati, Kiitu Menggung Untara, Ki Lurah Agung Sedayu dan Nyilurah dipanggil untuk menghadap. Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Adalah satu kesempatan yang jarang sekali didapatnya untuk dapat menghadap langsung panembahan Senapati di Paseban Dalam. Namun Sekar Mirah pun menjadi gelisah pula mengingat persoalan yang sedang dihadapinya. Jangan gelisah, berkata Untara ketika ia melihat Sekar Mirah berkali-kali menyeka keringat di keningnya. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Dengan mengenakan pakaian yang telah dipersiapkan dari Tanah Perdikan Menoreh, maka Sekar Mirah, Agung Sedayu dan Untara telah pergi ke istana. Mereka tidak dapat naik di punggung kuda karena Sekar Mirah mengenakan pakaian sebagaimana kebanyakan perempuan. Ia tidak berani mengenakan pakaian khususnya untuk menghadap panembahan Senapati, karena dengan demikian ia akan dapat dianggap deksura dan tidak mengerti unggah-ungguh. Demikianlah, maka beberapa saat kemudian, mereka bertiga telah diantar memasuki Paseban Dalam. Mereka pun kemudian telah duduk di belakang Kipatih Mandaraka serta Pangeran Singasari yang masih juga menghadap. Paman Patih Mandaraka dan Pangeran Singasari memang menunggu kalian di sini, berkata panembahan Senapati. Ketika ketiganya sudah duduk sambil menundukan kepala mereka. Hamba panembahan Untara dan Agung Sedayu berbareng menyaut. Kalian tentu sudah mengetahui, kenapa aku memanggil kalian bertiga, berkata panembahan Senapati selanjurnya. Hamba panembahan, Untaralah yang menjawab. Paman Patih Mandaraka telah menceritakan, apa yang pernah aku alami, nyelurah, suara panembahan Senapati datar sehingga tidak perlu mengulanginya lagi. Yang ingin aku tanyakan adalah, bagaimana tanggapanmu atas rencana mereka? Apakah mereka dengan jujur ingin membangun perguruan mereka lagi dengan tujuan yang murni sebagai murid-murid sebuah perguruan, atau rencana untuk menghimpun saudara-saudara seperguruan dari perguruan Kedang Jati itu hanya sekedar alasan untuk tujuan lain yang dapat menimbulkan keresahan? Nyelurah termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Apalagi di hadapan panembahan Senapati. Namun karena Sekar Mirah tidak ingin panembahan Senapati mendapat kesan yang salah, maka itu pun kemudian menjawab ampun panembahan. Menurut pendapat hamba, orang-orang yang pernah datang kepada hamba telah dibekali dengan niat yang tidak jujur. Keru yang mereka tempuh pun telah menunjukkan ketidakjujuran itu. Bahkan menurut penglihatan hamba, serta pendapat kakang lurah Agung Sedayu, keempat orang yang datang kepada hamba itu bukan semuanya murid mumi dari perguruan Kedang Jati. Dari mana hal itu kau ketahui bertanya panembahan Senapati? Ketika kami harus berperang tanding, maka ilmu yang nampak pada orang-orang yang mengaku saudara seperguruan hamba itu bukan ilmu perguruan Kedang Jati yang murni. Bahkan unsur-unsur dari perguruan Kedang Jati yang nampak hanya sedikit sekali. Mungkin mereka hanya pernah berada di sebuah padepokan dari perguruan Kedang Jati namun kemudian perguruan itu telah pecah sehingga mereka harus berguru kepada orang lain. Apakah kau tidak bersama-sama dengan mereka ketika kau berguru di perguruan Kedang Jati? Tanda petik. Hamba tidak pernah berada di perguruan Kedang Jati, panembahan. Hamba berguru kepada Kisumangkar di luar perguruan. Bahkan mungkin perguruan Kedang Jati pada waktu itu sudah pecah setelah Jipang dikalahkan, sementara sisa-sisa pasukannya yang berada di sekitar sangkal putung dan dipimpin oleh toh pati yang bergelar macan kepatian dihancurkan oleh kakang untara. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya agaknya karena itulah, maka mereka justru ingin menyingkirkan Yilurah karena Yilurah tidak akan pernah dapat menyatukan pendapat dengan mereka. Hamba panembahan, jawab Sekar Mirah. Baiklah, berkata panembahan Senapati kemudian. Lalu panembahan itu pun berkata kepada untara, Kitu menggung. Kau yang pada kesempatan terakhir berhadapan dengan macan kepatian serta Kisumangkar, apakah aku dapat membenarkan keterangan Sekar Mirah? Hamba panembahan. Kisumangkar sejak semula seakan-akan memang membuat garis pemisah dengan Kipatih Mantau serta macan kepatian. Kisumangkar tidak pernah dengan sungguh-sungguh bertempur bersama macan kepatian. Ia lebih senang menjadi juru masak yang membatasi dirinya di seputar dapur pasukan Toh Pati yang bergelar macan kepatian itu. Kilurah, berkata panembahan Senapati kemudian, Aku setuju bahwa para prajurit Sandi akan bekerja bersama Yilurah. Karena Yilurah bukan prajurit maka aku minta kau akan dapat membimbingnya dalam tugas itu. Kilurah Agung Sedayu mengangguk hormat sambil menyembah ia menyahut hamba akan melakukan perintah panembahan dengan sebaik-baiknya. Agung Sedayu tidak tahu apa yang sudah dibicarakan antara panembahan Senapati dengan Kipatih Mandaraka dan Pangeran Singasari. Namun kemudian panembahan Senapati itu pun berkata kepada Pangeran Singasari kita akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Kita tidak usah membuat airnya keruh. Aku yakin. Panembahan, berkata Kipatih Mandaraka mungkin mereka berhasil menimbulkan gejolak di permukaan. Tetapi tidak akan mengguncang pilar-pilar yang menyanggat tegaknya Wibawa Angger panembahan. Ya, Paman, panembahan Senapati mengangguk-angguk. Aku minta segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik. Aku yakin bahwa tidak semua orang yang terjebak dalam usaha membangunkan kembali perguruan itu tahu niat yang sebenarnya terkandung di dalam hati beberapa orang di antara mereka. Tentu ada di antara mereka yang dengan niat yang baik ingin membangun perguruan itu kembali. Nah, mereka tentu tidak pantas ditangani sebagaimana kita menangani orang-orang yang ingin mempergunakan kebangkitan perguruan itu sebagai alat untuk kepentingan mereka. Ya, panembahan, sahut Kipatih Mandaraka, tetapi mereka yang mempunyai niat baik itu pun harus diamati. Jika mereka masih tetap berpijak pada sikap dan tujuan mereka sejak semula, maka mereka pun harus mendapat penanganan. Yang bersungguh-sungguh pula. Meskipun penanganannya memang berbeda dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan itu. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku mengerti. Tetapi jika dendam itu masih meracuni jiwa mereka maka mereka tidak akan pernah merasa hidup tenteram. Sekarang, beberapa orang agaknya telah meniupkan kembali kebencian itu dengan mengipasi peletik api yang masih tersisa di dalam hati mereka. Baiklah, berkata panembahan Senapati. Kemudian, aku percaya kepadamu kilurah justru karena aku mengenalmu jauh sebelum kau bertugas sebagai seorang prajurit. Hamba mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini, panembahan. Kau dapat bekerja bersama dengan Kitu Menggung Untara. Berkata panembahan Senapati selanjutnya. Lalu katanya kepada Untara, bantu adikmu. Kau dapat melakukan apa saja yang menurut pertimbangan dan perhitunganmu, terbaik kau lakukan. Hamba, panembahan, jawaban Untara. Nah, pelaksanaannya akan diatur oleh Paman Patih Mandaraka. Mudah-mudahan dapat berlangsung seperti yang kita harapkan. Jika getarnya harus timbul di permukaan, hendaknya jangan terlalu besar sehingga dapat menimbulkan gejolak. Rakyat Mataram memang sedang lebih setelah mengalami berbagai macam benturan yang menggoreskan luka di dinding jantung kita. Aku akan mencobanya, ger, ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Demikianlah, maka pertemuan kecil itu pun segera berakhir. Panembahan Senapati masih sempat bertanya tentang keadaan tanah perdikan menoreh dan sekitarnya. Perkembangannya dan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beberapa saat kemudian, maka Untara, Agung Sedayu dan Sekar Mirah itu pun diperkenankan meninggalkan Paseban Dalam. Mereka masih akan kembali ke kepatian, karena kuda-kuda mereka masih berada di sana. Sementara itu, Sabung Sari dan para pengawalnya masih menunggu di kepatian. Demikian Untara, Agung Sedayu dan Sekar Mirah sampai di kepatian, maka mereka pun segera bersiap-siap untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Sekar Mirah pun telah mengenakan pakaian khususnya. Meskipun demikian, mereka masih menunggu Kipatih Mandaraka kembali ke kepatian. Demikian Kipatih datang, maka mereka pun segera minta diri. Untara akan kembali ke Jatianom, sementara Agung Sedayu dan Sekar Mirah akan kembali ke tanah perdikan menoreh. Kipatih Mandaraka tidak menahan mereka. Pembicaraan mereka sudah selesai. Mereka akan langsung dapat mulai dengan tugas mereka masing-masing. Jika kau harus meninggalkan barakmu, Kilurah. Kau harus menyerahkannya kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya. Kau pun harus melapor kepada Panglima Pasukan Khusus di Mataram untuk mendapatkan persetujuan. Apakah aku dapat berterus terang tentang tugas ini kepada Panglima? Ya kau dapat melaporkan tugas yang langsung diperintahkan oleh Panembahan Senapati kepadamu. Baik, Kipatih, jawab Agung Sedayu. Sementara itu kepada Untara Kipatih pun berpesan, kau siapkan kelompok-kelompok kecil yang dapat bergerak setiap saat dan benar-benar dapat dipercaya. Ya, Kipatih, jawab Untara. Demikianlah, sejenak kemudian Untara dan Sabung Sari pun telah siap untuk meninggalkan Kepatihan. Agung Sedayu ternyata masih sempat berbisik di telinga Sabung Sari. Kapan kau lengkapi hidupmu dengan sebuah keluarga yang utuh? Jangan menunggu kau menjadi tua. Sabung Sari tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Namun sepeninggal Untara dan Sabung Sari, pertanyaan. Agung Sedayu itu justru telah tertuju kepada dirinya sendiri. Keluarganya pun masih belum merupakan keluarga yang utuh. Di dalam rumahnya belum pernah terdengar tangis seorang bayi. Belum pernah terdengar mengek manja kanak-kanak dan istrinya belum pernah mencuci popok, gerita dan pakaian bayi yang lain. Tetapi Agung Sedayu mendekat pertanyaan itu di dalam dadanya. Ia tidak sampai hati mengucapkannya di hadapan istrinya. Sekar Mirah akan dapat menjadi bersedih, karena Sekar Mirah sudah sejak lama merindukan seorang anak. Tetapi agaknya mereka berdua masih belum dikaruniai keturunan. Agung Sedayu tidak dapat merenung terlalu lama. Ia pun segera mengajak Sekar Mirah serta para pengawalnya kembali ke Tanah Perdikan Menorah. Selama Agung Sedayu dan Sekar Mirah berada di Mataram, tidak terjadi sesuatu yang menarik di Tanah Perdikan. Orang-orang yang pernah dilihat berkeliaran di malam hari, justru tidak pernah nampak lagi. Di rumah, Sukra dengan sungguh-sungguh berlatih olahkanuraan. Gelagah putih lebih banyak menyediakan waktu bagi anak itu di sore dan malam hari. Demikian besar hasrat yang menyala di dada anak itu, sehingga gelagah putih pun tidak menyianyiakannya. Seperti yang diduga oleh gelagah putih sejak semula, Sukra adalah anak yang cerdas. Ia cepat menangkap unsur-unsur gerak yang baru yang diajarkan oleh gelagah putih. Ditambah oleh ketekunannya dan niat yang membara di dalam dadanya. Ketika Agung Sedayu kemudian kembali, Sukra justru menjadi cemas. Jika Agung Sedayu membawa tugas bagi gelagah putih, maka latihan-latihan yang diberikan oleh gelagah putih akan terhambat. Tetapi ternyata gelagah putih tidak mendapat tugas untuk meninggalkan Tanah Perdikan. Dengan demikian, Sukra pun berharap bahwa latihan-latihannya tidak akan terganggu. Setidak-tidaknya untuk beberapa hari mendatang. Namun di hari-hari mendatang, yang tekun berlatih, bukan hanya Sukra saja. Raraulan semakin banyak berada di dalam sanggar bersama Sekar Mirah, sementara itu Sekar Mirah sendiri setiap hari telah menyisihkan waktu bagi dirinya sendiri. Ia masih harus bekerja keras untuk semakin mematangkan ilmunya. Dengan demikian, maka rumah Agung Sedayu itu telah diwarnai dengan kerja keras untuk meningkatkan ilmu para penghuninya. Meskipun demikian, tugas mereka sehari-hari tidak terganggu karenanya. Apalagi Kijaya Raga. Ia tidak pernah melalaikan tugasnya untuk pergi ke sawah. Beberapa hari telah berlalu. Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih belum mulai dengan langkah-langkah mereka untuk membantu para petugas Sandi Mataram mengamati gerakan orang-orang yang berusaha untuk menyusun kembali sebuah perguruan yang telah pecah bersamaan dengan pecahnya kekuasaan haria penangsang di Jipang. Hari-hari yang nampaknya tidak diwarnai dengan kegiatan apapun itu, telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Sekar Mirah untuk semakin membajakan diri sambil menunggu, apakah masih akan ada orang yang datang menghubunginya setelah perang tanding yang dilakukannya melawan seorang perempuan yang disebut bernama Nyidwani. Sebenarnya lah, Sekar Mirah tidak sia-sia menunggu. Seorang laki-laki yang berjanggut dan berkumis putih telah datang kepadanya menjelang tengah hari. Apakah aku berhadapan dengan Nyilurah Agung Sedayu? Tanda tanya bertanya orang itu setelah duduk di pendapat ditemui oleh Sekar Mirah. Ya, Kisanak. Tetapi siapakah Kisanak ini? Orang memanggil Kuki Sawung Smedi. Sawung Smedi, Sekar Mirah mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, apakah keperluan Kisawung Smedi datang menemui aku? Aku datang untuk mohon maaf, Nyilurah jawab Kisawung Smedi. Minta maaf tentang apa? Apakah Kisanak pernah merasa bersalah kepadaku? Bukan aku. Tetapi seorang yang semula kita harapkan datang menjadi suh pengikat keluarga yang telah berserakan. Tanda pisah N. Maksud Kisawung Smedi? Bukankah Sabalintang pernah datang menemui Nyilurah? Tanda tanya. Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Namun ia pun menjawab. Tanda pisah N. Ya, Kisawung Smedi Kisawung Smedi. Kisawung Smedi memang pernah datang kemari. Tetapi ia sudah menimbulkan onar. Ia membawa seorang perempuan yang akan diperistrikannya. Namanya Nyidwani. Itu tidak menjadi soal bagi keluarga perguruan Kedung Jati yang sudah berserakan itu jika saja Sabalintang tidak terlalu bernafsu untuk merebut tongkat yang ada pada Nyilurah agar dimiliki oleh perempuan yang bernama Nyidwani itu. Lah berharap jika tongkat itu ada di tangan Nyidwani dan Nyidwani kelak menjadi istrinya, maka Sabalintang dan Nyidwani akan menjadi sepasang suami istri yang akan memegang kepemimpinan perguruan Kedung Jati yang akan bangkit itu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia tetap menyadari bahwa ia harus berhati-hati menghadapi orang-orang yang tidak dikenalnya sebelumnya. Orang-orang yang tidak diketahui sifat dan wataknya. Sementara itu, Kisawung Smedi itu pun berkata, Nyilurah, kami sudah mengambil keputusan bahwa kepemimpinan perguruan kita harus tetap berada di tangan Nyilurah. Siapakah yang kau maksud dengan kami bertanya Sekar Mirah? Kisawung Smedi itu tertegun sejenak. Dahinya berkerut dalam. Namun kemudian ia pun berkata, Maaf Nyilurah. Yang aku maksud dengan kami adalah beberapa orang yang sudah menyatakan dirinya untuk ikut membangun perguruan Kedung Jati. Kami tetap menakuti Kisawung Smedi sebagai salah seorang pemimpin kami. Tetapi yang seorang lagi bukan orang yang dipilih oleh Kisawung Smedi. Apalagi seorang. Perempuan yang ingin diperistrinya. Tetap pihak itu harus tetap berada di tangan Nyilurah. Apakah aku harus bekerja bersama dengan Kisawung Smedi dan Kisawung Smedi? Kita memang tidak dapat mengingkari kepemimpinan Kisawung Smedi. Sedangkan Kisawung Smedi terseret dalam perjuangan ini karena ia ayahnya Dwani. Jadi Kisawung Smedi bukan murid perguruan Kedung Jati. Tanda tanya. Bukan Nyilurah. Empuisanata memang menyatakan. Kesediaan untuk membantu Kisawung Smedi untuk membangun perguruan Kedung Jati. Tetapi itu merupakan kerja sukarlah. Tetapi kita tahu bahwa Empuisanata mengharapkan anaknya akan dapat menjadi pasangan Kisawung Smedi memimpin sebuah perguruan yang pernah besar dan akan menjadi besar kembali. Lalu, apakah rencana Kisawung Smedi pada waktu dekat? Koma. Sebuah pertemuan. Kami tetap menginginkan sebuah pertemuan pendahuluan. Jadi, apakah tugas Kisawung Smedi ini sebenarnya? Sekedar minta maaf, atau ada tugas yang lain? Baiklah aku menyampaikannya sama sekalini. Sebenarnya aku juga bertugas untuk minta keterangan Nyilurah, tentang kesediaan Nyilurah untuk hadir dalam sebuah pertemuan. Aku pernah mengatakan kepada Kisawung Smedi bahwa pertemuan itu sebaiknya diselengarakan di Tanah Perdikan. Kami mohon, Nyai. Kami mohon Nyilurah bersedia bertemu dengan beberapa orang murid perguruan Kedung Jati di ujung Kali Geduang. Di rumah Empuisanata? Tanda petik. Ya, Nyai. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Katanya titik aku sudah mengatakan berpuluh kali. Aku bersedia datang jika pertemuan itu diselenggarakan di Tanah Perdikan. Apalagi setelah Nyiduwani menantang perang tanding. Bahkan aku pun yakin, bahwa Nyiduwani tentu juga bukan murid perguruan Kedung Jati. Mungkin ia sering berlatih bersama kisah balintang sehingga kisah balintang dapat memberikan beberapa petunjuk tentang unsur-unsur gerak yang merupakan ciri dari perguruan Kedung Jati. Aku memang melihat unsur-unsur itu. Tetapi terlalu kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan ilmu Nyiduwani. Aku pun harus berterus terang, Nyai. Nyiduwani memang bukan murid perguruan Kedung Jati. Dugaan Nyilurah memang tepat Nyiduwani adalah murid dari perguruan lain yang oleh kisah balintang diberikan beberapa petunjuk mengenai ciri-ciri perguruan Kedung Jati. Mereka memang kurang berhati-hati. Justru mereka menantang untuk menyelenggarakan perang tanding antara aku dan Nyiduwani. Bukankah dengan demikian mereka menunjukkan diri bahwa mereka telah berbohong? Nyilurah benar. Hal itu dilakukan dengan alasan sebagaimana aku katakan. Kisah balintang ingin memegang pimpinan perguruan Kedung Jati bersama Nyidwani. Sepasang tongkat itu akan berada di tangan suami istri. Tanda petik. Itu pertanda bahwa niat mereka membangun kembali perguruan Kedung Jati tidak disertai kejujuran. Itulah yang kami sesalkan. Beberapa orang yang kemudian sempat mengadakan pembicaraan telah minta kisah balintang untuk meluruskan sikapnya. Kami tidak akan mengganggu gugat niat kisah balintang menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Nyidwani yang juga akan menikah. Untuk ketiga kalinya itu hak mereka jika mereka memang sudah sepakat tetapi hal itu tidak ada hubungannya dengan kepemimpinan pada perguruan ini. Tetapi kisah balintang itu mendendam kami. Aku, suamiku dan seluruh keluarga ku, berkatan Nyilurah. Orang yang mengaku bernama kisah wong semedi itu berkata, semuanya sudah diluruskan. Termasuk dendam yang membakar jantung kisah balintang. Bagaimana dengan Kiwulat Wulung tanda tanya? Kami harus mengikhlaskannya sebenarnya Kiwulat Wulung justru seorang murid perguruan Kedung Jati. Yang setia. Kesediaannya itu tercermin pada kesetiaannya kepada kisah balintang. Tetapi cacat jiwa Kiwulat Wulung telah menyeretnya ke dalam ala petaka, sekar mirah mengangguk-angguk. Ia melihat sikap yang agak berbeda pada kisah wong semedi. Agaknya dada kisah wong semedi itu lebih lapang dari dada kisah balintang, apalagi Kiwulat Wulung. Meskipun demikian, sekar mirah itu pun masih juga tetap pada pendiriannya. Karena itu, maka ia pun berkata kisah wong semedi. Aku hargai pengakuan beberapa orang yang bersedia membantu usaha membangunkan kembali perguruan Kedung Jati terhadap kepemimpinanku, karena aku memiliki tongkat ciri dari perguruan. Tetapi aku minta pengakuan itu diujudkan dalam satu sikap yang nyata. Aku minta pertemuan itu diselenggarakan di tanah perdikan menoreh. Tidak di tempat lain. Kisah wong semedi menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada rendah, kami mengaku kepemimpinan Yilurah sebagaimana kami mengakui kepemimpinan kisah balintang. Selebihnya, kami juga mendengar pendapat saudara-saudara kami. Katakan, bahwa pilihan kisah balintang mempunyai nilai yang sama dengan pilihan Yilurah. Namun, pilihan kisah balintang itu masih didukung beberapa suara lagi sehingga dengan demikian, Jika dimisalkan timbangan, maka pilihan kisah balintang lebih berada dari pilihan Yilurah. Jika demikian, tinggalkan aku. Aku tidak dapat ikut mendukung gerakan kebangkitan perguruan Kedung Jati. Yilurah berkata kisah wong semedi selanjutnya. Kami memang tidak akan dapat memaksa Yilurah untuk memenuhi keinginan kami. Tetapi kami mohon Yilurah mempertimbangkan nama baik Yilurah yang bertanggung jawab atas pemilikan tongkat ciri perguruan itu. Sekar mirah termangu-mangu sejenak. Sebuah pertanyaan telah mecuat di hatinya, apakah benar pemilihan tongkat itu berarti tanggung jawab terhadap perguruan Kedung Jati? Dalam pada itu, kisah wong semedi itu pun berkata, Yilurah. Kami mengakui hak Yilurah atas tongkat itu. Tetapi kami pun ingin mempertanyakan, apakah sudah ada imbangan antara hak dan kewajiban bagi Yilurah? Sekar mirah memang menjadi agak bimbang. Ia menyadari bahwa setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban. Sebenarnya lah semuanya sudah siap, Yilurah. Kami tinggal menunggu kehadiran Yilurah di ujung kali geduang. Tanda pisah N. Untuk beberapa saat Sekar mirah terdiam. Namun kemudian ia pun berkata, Kisah wong semedi. Kehadiranku di dalam lingkungan perguruan Kedung Jati berbeda dengan kalian. Aku adalah murid tunggal Kisumangkar. Aku tidak dibebani tanggung jawab terhadap guruku. Kewajibanku adalah menjalankan segala perintah, petunjuk dan mengikuti nasihat-nasihatnya. Aku tidak diwajibkan untuk tunduk kepada kehendak kalian. Karena itu, maka biarlah Kisah Balintang memegang pimpinan tunggal pada perguruan yang akan bangkit itu. Aku akan meneruskan jalur pewarisan ilmu yang ditempuh guruku. Wajah Kisah wong semedi itu memegang sejenak. Namun kemudian Kisah wong semedi itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku dapat mengerti, nyilurah. Sekar mirah justru menjadi termangu-mangu mendengar jawaban Kisah wong semedi. Bahkan Kisah wong semedi itu pun berkata, baiklah aku akan mencoba meyakinkan saudara-saudara kita akan sikap nyilurah. Pewarisan ilmu yang terjadi pada nyilurah memang berada dengan yang kami alami. Nyilurah memang tidak pernah tinggal di padepokan. Tetapi nyilurah langsung ditangani oleh Kisumangkar. Namun dengan demikian adalah tidak aneh, jika ilmu nyilurah justru berada di atas rata-rata tingkat ilmu kami. Justru karena itu, maka kami harus mempunyai perhatian khusus kepada nyilurah. Tanda petik. Aku tidak menginginkan perhatian khusus itu. Aku hanya ingin kalian mengerti tentang aku. Ya, ya, nyilurah. Aku akan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Terima kasih, Kisah wong semedi. Kisah wong semedi itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, aku akan mohon diri. Selanjutnya, akulah yang diutus untuk menemui nyilurah. Kisah balintang tidak lagi bersedia datang menemui nyilurah. Nampaknya ia masih belum dapat menjinakan perasaan dendamnya. Jika ia datang kemari maka akan mungkin terjadi salah paham karena Kisah balintang tidak dapat mengendalikan dirinya. Sementara itu ia harus mengakui bahwa ilmunya tidak lebih tinggi dari ilmu kilurah agung sedayu. Silahkan, Kisah wong semedi. Katakan kepada saudara-saudara kita bahwa kau tetap pada pendirianku. Tetapi aku sama sekali tidak berkeberatan jika kalian menyelenggarakan pertemuan tanpa aku. Aku tidak berkeberatan jika Kisah balintang memegang kendali sepenuhnya terhadap perguruan kedung jati itu. Baik, baik, nyilurah. Perkenankan aku meninggalkan tanah perdikan. Kemana Kisah wong semedi akan pergi sekarang? Tanda petik. Ke ujung kali geduang. Saudara-saudara kita sudah berkumpul di sana. Kenapa kalian memutuskan pertemuan itu akan dilakukan di ujung kali geduang? Padahal menurut keterangan Kisah balintang, di ujung kali geduang itu justru merupakan pilihan terakhir. Kisah wong semedi tersenyum. Katanya, nyilurah tentu tahu, kenapa akhirnya justru ujung kali geduang itu menjadi pilihan. Terutama bagi Kisah balintang. Sekar mirah mengangguk-angguk. Demikianlah, maka Kisah wong semedi itu pun minta diri. Sampai saat terakhir, wajah Kisah wong semedi tetap nampak jernih. Sekar mirah mengantarnya sampai keregol halaman. Sementara itu Raraulan sempat melihat orang berjanggut putih itu dari pintu seketeng yang sedikit terbuka. Demikian orang itu melangkah menjauh. Sekar mirah pun segera melangkah kembali naik ke pendapa dan masuk ke ruang dalam. Siapakah orang itu? Mbokayu bertanya Raraulan. Salah seorang murid dari perguruan Kedung Jati. Kawan Kisah balintang? Ya. Untuk apa ia datang kemari? Nampaknya orang itu mengambil alih tugas Kisah balintang. Orang itu mencoba membujuk agar aku bersedia datang di pertemuan yang diselenggarakan di ujung kaki geduang. Masih lagu lama, desis Raraulan. Ya. Meskipun didendangkan oleh orang lain. Namun nampaknya orang yang bernama Sawung Semedi ini berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat oleh Kisah balintang. Jika Kisahung Semedi mencoba membujuk dengan Kera yang lain. Apa yang dilakukan bertanya Raraulan. Nampaknya ia berusaha mengekang perasaannya. Ia berusaha untuk tetap berwajah jernih, tersenyum dan mengangguk-angguk. Raraulan mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya, bukankah orang itu berjanggut dan berkumis putih? Tanda tanya. Ya, kenapa? Tanda petik. Raraulan tertawa. Katanya, jika saja orang itu masih muda. Sekar Mirah pun tertawa pula katanya, jika saja ia masih muda, mungkin ia akan membujukku dengan Kera lain. Keduanya berhenti tertawa ketika gelagah putih melangkah masuk. Sambil mengerutkan dahinya ia bertanya, apa yang kalian tertawakan? Raraulan lah yang menjawab, tidak apa-apa. Hanya sebuah dongeng lucu yang diceritakan oleh Mbok Kayu Sekar Mirah. Apakah aku juga boleh mendengar? Nanti saja. Sekarang sudah terlambat. Aku juga punya cerita lucu berkata gelagah putih. Tentang itik beranak ayam. Aku sudah mendengar gelagah putih mengerutkan dahinya. Namun Sekar Mirah lah yang kemudian berkata, Baiklah. Kau boleh mendengar dongeng lucu ini. Nanti aku juga akan menceritakan kepada kakakmu. Gelagah putih termangu-mangu. Namun Sekar Mirah pun kemudian berkata duduklah. Gelagah putih nampak ragu-ragu. Tetapi Sekar Mirah dan Raraulam pun kemudian telah duduk pula bersamanya di ruang dalam. Dengan sungguh-sungguh gelagah putih mendengarkan cerita Sekar Mirah tentang kisah Wung Semadi yang memujuknya untuk pergi ke ujung kali geduang sebagaimana pernah dilakukan oleh kisah Balintang. Tetapi nampaknya kera yang dilakukan oleh kisah Wung Semadi agak berbeda dengan kera yang dipergunakan oleh kisah Balintang. Tetapi sampai cerita Sekar Mirah itu berakhir, gelagah putih tidak mendengar peristiwa yang lucu dan pantas ditertawakan. Bahkan gelagah putih itu justru berkat Tambo Kayu harus lebih berhati-hati menghadapi orang-orang seperti kisah Wung Semadi. Justru karena ia mampu menguasai dirinya, maka ia dapat berbuat lebih licik dari kisah Balintang. Ya, aku memang menanggapinya dengan berhati-hati jawab Sekar Mirah. Tetapi apakah yang lucu dari peristiwa itu? Sekar Mirah mengerutkan dahinya. Namun Rara Wulan lah yang tertawa berkelanjangan. Kenapa Rara tertawak bertanya gelagah putih? Bukankah cerita itu lucu Sekar Mirah justru bertanya. Apa yang lucu? Tanda petik. Rara Wulan justru tertawa semakin keras. Bahkan Sekar Mirah pun telah tertawa pula. Gelagah putih menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ditertawakan oleh Rara Wulan dan Sekar Mirah. Namun Sekar Mirah pun akhirnya berkata, cerita itu sendiri tidak lucu. Tetapi Rara Wulan lah yang membuat cerita itu lucu. Rara Wulan membayangkan bahwa orang yang datang itu adalah seorang yang masih muda dan tampan. Yang memujuku untuk pergi ke ujung kali gadung. Tanda pisah N. Ah, gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun mulai tersenyum pula. Yang lucu adalah Rara Wulan berata Sekar Mirah kemudian. Gelagah putih yang tersenyum itu pun berkata jika yang datang masih muda dan tampan, tentu yang dibujuknya bukan hanya Mbokayu Sekar Mirah. Rara Wulan yang masih tertawa, itu pun tiba-tiba terdiam. Dengan kerut dikening ia bertanya, jadi siapa? Tanda petik. Gelagah putih lah yang kemudian tertawa. Katanya meskipun bukan murid perguruan kedung jati jadi siapa? Tanda tanya. Gelagah putih pun kemudian bangkit berdiri. Sambil berjalan ke arah pintu ia tertawa sambil menjawab, barangkali sukra atau yang lain. Rara Wulan pun tiba-tiba bangkit namun gelagah. Putih telah melangkai pintu samping dan turun ke longkangan. Sudahlah. Gelagah putih juga telah membuat cerita lucu sendiri. Rara Wulan termangu-mangu. Namun kemudian terdengar Sekar Mirah itu tertawa sambil berkata marilah kita pergi ke dapur. Rara Wulan tidak menjawab. Ketika kemudian Sekar Mirah melangkah ke dapur, maka Rara Wulan pun mengikutinya pula. Namun masih juga terdengar Sekar Mirah itu tertawa. Di sore hari, ketika seisi rumah itu duduk di peringgitan sambil menghirup minuman hangat, Sekar Mirah telah menceritakan kehadiran sawung semedi kepada Agung Sedayu dan Kijaya Raga. Keduanya mendengarkan cerita Sekar Mirah itu dengan bersungguh-sungguh. Namun seperti gelagah putih, Kijaya Raga pun berkata, Nyilurah harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang seperti kisawung semedi nampaknya ia lebih dapat mengendalikan dirinya, sehingga ia pun lebih pandai berpura-pura. Ia dapat menyembunyikan kemarahannya, ia pun dapat menahan gejolak perasaannya, ia dapat menunggu dengan sabar kesempatan terbaik untuk menjebak sasarannya. Sekar Mirah mengangguk-angguk sambil berkata, Aku akan semakin berhati-hati, Kijaya Raga. Apakah orang itu akan datang lagi? Bertanya Agung Sedayu. Koma mungkin orang itu akan datang lagi, Kakang, jawab Sekar Mirah. Mungkin kau dapat menyadap beberapa keterangan tentang rencana pertemuan itu. Jadi ia datang kembali, aku akan berusaha kakang. Tetapi tadi pagi aku masih menunjukkan sikapku sebelumnya. Aku tidak bersedia datang jika pertemuan itu tidak diadakan di tanah perdikan ini. Ya, kau memang tidak dapat menunjukkan perubahan sikap dengan tiba-tiba, karena hal itu justru akan dapat menimbulkan kecurigaan. Menurut keterangan kisah Wung Semedi, saat ini beberapa orang telah berkumpul di ujung Kali Geduang. Mereka tinggal menunggu kesediaanku untuk datang. Kami mengharap orang itu akan datang lagi. Namun tiba-tiba saja gelagah putih berkata, Apakah sebaiknya aku pergi ke ujung Kali Geduang? Agung Sedayu mengjeleng sambil berkata, Tidak banyak gunanya gelagah putih. Yang dapat kau lihat hanyalah suasana pertemuan itu. Tetapi sulit bagimu untuk mengetahui, apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan itu, karena kau tidak akan mendapat kesempatan untuk memasuki ruangan pertemuan. Bahkan kemungkinan yang buruk akan dapat terjadi pada dirimu. Apalagi jika kisah balintang dapat mengetahui kehadiranmu di ujung Kali Geduang. Kematian Wulat Wulung tidak akan pernah dilupakannya, gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, Ya, aku mengerti. Tetapi setidak-tidaknya aku dapat mengetahui di mana pertemuan itu diselenggarakan. Tetapi dibandingkan dengan bahaya yang kau hadapi, maka hasilnya tidak akan seimbang. Gelagah putih pun terdiam. Rara Wulan yang sudah menjadi cemas bahwa gelagah putih akan pergi ke ujung Kali Geduang, menarik nafas dalam-dalam. Kita akan merencanakan kemudian, apa yang akan kita lakukan, berkata Agung Sedayu, tetapi Sekar Mirah akan berusaha agar orang itu tetap menghubunginya. Tetapi Yilurah harus tetap berhati-hati. Orang itu tentu akan dapat mengatakan yang putih menjadi hitam dan yang hitam menjadi putih, berkata Ki Jaya Raga kemudian. Aku akan selalu mengingatnya, Ki Jaya Raga, Sahut Sekar Mirah. Baiklah. Kita akan menunggu perkembangannya. Jika orang itu tidak kembali lagi, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang dapat membantu para petugas Sandi mengamati para murid dari Kedung Jati itu. Tetapi malam itu mereka belum tahu langkah-langkah apa yang akan dapat mereka ambil. Namun gelagah putih masih menyatakan pendapatnya, ada baiknya kita tahu, di mana mereka menyelenggarakan pertemuan itu. Aku sependapat. Tetapi untuk mengambil langkah itu, kita harus mempunyai perhitungan yang cermat. Sahut Agung Sedayu, kita jangan terjebak pada satu keadaan yang justru akan dapat menyulitkan langkah-langkah kita selanjutnya. Tanda petik. Gelagah putih mengangguk-angguk, sementara Ki Jaya Raga berkata, kita memang tidak boleh tergesa-gesa menentukan apa yang akan kita lakukan. Yang sebaiknya kita lakukan adalah menunggu meskipun sudah tentu ada batasnya. Jika saja kisah wong semedi itu kembali, menunggu memang terasa menjemukan. Rasa-rasanya hari-hari pun berjalan sangat lamban. Namun seisi rumah Agung Sedayu itu dapat mengisi waktu-waktu luang mereka dengan kesibukan di sanggar. Bahkan Sukra pun ikut menyibukan dirinya pula, meskipun ia lebih banyak mempergunakan sanggar terbuka di sudut kebon belakang bersama gelagah putih. Tetapi sanggar itu ternyata cukup memadai. Sementara itu, para petugas Sandi pun belum menunjukkan langkah-langkah berarti. Masih belum nampak gejolak yang menarik perhatian. Yang dilakukan oleh para petugas Sandi barulah mengamati keadaan. Beberapa orang sumber dari para petugas Sandi itu seakan-akan justru telah kehilangan jejak.